Salam Budaya Desa, selamat siang Sobat Kongres, kabarnya masih baik di situ ya. Kita masih bersemangat menapaki hari yang ke-9 di Kongres Kebudayaan Desa. Kita punya serial webinar yang ke-16 hari ini tentang keluarga, reformulasi peran strategis keluarga dalam pemulihan martabat manusia untuk tatanan Indonesia baru. Tema ini adalah salah satu seri webinar dalam ayung besar tema yang disodorkan di Kongres Kebudayaan Desa 2020, yakni membaca desa, mengeja ulang Indonesia, arah tatanan Indonesia baru dari desa. Baik, pandemi ini membuat semuanya kembali ke rumah kepada keluarga, work from home, learn from home gitu ya. Semuanya sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Makanya keluarga jadi satu pilar penting yang sangat perlu untuk kita bincangkan bersama. Dan sebelum saya menyapa narasumber dan juga moderator kita siang hari ini, saya akan bacakan dulu tata tertip peserta webinar. Yang pertama, selama sesi pemaparan oleh pembicara, mikrofon peserta otomatis akan di-mute oleh panitia. Yang kedua, peserta di Zoom webinar bisa menuliskan pertanyaan kapan saja selama pemaparan berlangsung melalui fitur Q&A dengan format nama, spasi asal, spasi pertanyaan. Anda bisa tuliskan nama pembicara yang dituju ya, kalau pertanyaan Anda akan diajukan kepada pembicara tertentu. Berikutnya yang ketiga, pertanyaan harus yang berkaitan dengan topik bahasan dan bukan merupakan pertanyaan tentang teknis webinar. Poin empat, peserta lain dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bila ada pertanyaan yang disupai atau mirip dengan pertanyaan yang akan Anda ajukan, Anda bisa memberikan vote atau dukungan suara melalui fitur likes di bawah pertanyaan tersebut. Jadi nanti pertanyaan itu akan diprioritaskan oleh panitia ya. Next, panitia akan memilih beberapa pertanyaan dari fitur Q&A Zoom dan kolom komentari YouTube untuk ditanggapi langsung oleh narasumber di setiap sesi diskusi. Dan terakhir, mari kita bersama menjaga norma dan menghormati semua pembicara dan peserta. Nah, panitia nanti berhak mengeluarkan peserta yang membuat room tidak kondusif ya. Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube kami di channel Kongres Kebudayaan Desa. Ya, saya akan meng-absen narasumber kita. Siang ini ada lima. Yang pertama ada Dr. Hastowardoyo SPOG. Beliau adalah Kepala BKKBN. Lantas ada Najilah Syihab, pendiri sekolah dan kampus guru Cikal. Berikutnya ada Prof. Tina Afiatin dari Fakultas Psikologi UGM. Lantas ada Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Dan yang kelima ada Alisa Wahid, penggagas jaringan Gus Durian. Oke, sedangkan yang bertindak sebagai moderator kita siang hari ini adalah Mbak Farha Cici dari Tanoker Ledo Ombol. Ini Tanoker ini saya tadi sempat, halo Ibu. Ternyata Ibu. Saya panggil Mbak aja nggak apa-apa ya. Mbak Cici, Tanoker ini katanya bahasa Madura ya. Yang artinya kepompong, betul kah? Benar. Baiklah, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Farha Cici. Monggo Ibu untuk mengelola diskusinya. Selamat siang Sobat Kongres. Selamat siang Panitia, Bu Nitya. Selamat siang para panelis yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hari berkah karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang maha penting. Maha penting bukan hanya secara sosiologis, politis, ekonomi, tapi kaitannya dengan hati karena kita bicara tentang keluarga. Kita pasti masih ingat lirik lagu yang menyatakan bahwa tiada yang lebih indah daripada keluarga. Bapak-Ibu sekalian, para panelis, pada sesi pertama, sesi kita kali ini dengan tab topik reformulasi peran strategis keluarga dalam pemulihaan wartawan Indonesia untuk tantangan Indonesia baru akan bertukar pikiran. akan belajar bersama kita dua panelis. yang pertama adalah Pak Dokter Hasto Wardoyo. Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam kabaripun. Baik, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bu Cici. Kita satu alumni ya dari Gajah Mada. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ada Butina juga, ada Mbak Alisa. Yang kedua adalah Mbak Adik, Mahila Syihab. Apa kabar, Bu Cici? Kabar baik. Apa kabar, Pak Hasto, Bu Tina, Mbak Alisa, semuanya. Assalamualaikum. Pada sesi pertama, kita akan bertemu dengan Pak Hasto dan Mbak Najilah. Tapi izinkan saya menyapa Ibu Profesor Tina. Apa kabar, Ibu? Baik ya, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak Cici. Mudah-mudahan selalu baik ya. Nadilah, insya Allah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kali bisa ketemu. Kakak Mbak ini. Oke, ini banyak kagama ya. Mbak Najilah adalah tamu kehormatan kita. Tamu kehormatan. Terhormat ada di antara kagama, Bu Cici. Temennya, saudara-saudaranya. Beda warna jaket aja. Alisa, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, Mbak Cici. Saya rindukan selalu, always, tidak pernah, never. Guru saya, Pak Hasto. Sudah berapa kali nih, Pak, dalam masa pandemi kita berada dalam satu panel yang sama. Karena urusannya, urusan keluarga. Mbak Ella, tentu saja kita sambungannya banyak. Karena sama-sama urusannya juga urusan pendidikan dan pendidikan keluarga. Dan tentu saja Bu Afi, eh Bu Tina. Bu Tina, apa kabar? Udah lama banget. Tidak berlambat. Ini nanti mau repot lagi, Mbak Lisa. Senang sekali kita berkumpul di sini, mudah-mudahan proses belajar bersama ini akan menjawab apa yang menjadi harapan panitia, harapan desa, dan harapan Indonesia kepada kita semua ya pada forum ini. Izinkan saya untuk kali pertama ini memberikan waktu 15 menit, Pak Dr. Hasto, untuk memulai presentasi bagaimana negara merespon isu keluarga, terutama setelah kita mengalami keprihatinan, yaitu dengan COVID-19 pandemik ini, dan bagaimana perspektif desa, dan apa yang bisa dan harus dilakukan mungkin oleh desa. 15 menit, Pak Hasto, monggo, kami persilahkan. Ya, baik. Slide saya sudah bisa dilihat, Ibu ya? Monggo, monggo. Slide sudah bisa dilihat? Sampun, sampun. Ya, baik. Waktunya pendek, dan saya dihubunginya, suratnya baru saja datang, sehingga saya temanya mudah-mudahan nyangkut ya, mudah-mudahan. Tapi saya cenderung menceritakan testimoni saja ya. Jadi, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, terlebih kepada para pembicara, di sini ada luar biasa, ada Mbak Alisa Wahid, Prof Tina, kemudian Mbak Najilah Sihab, dan juga Mbak Bu Cici ya. Ya, bagi saya ini, saya testimoni dulu ini, saya ini orang desa, bagi saya desa itu segala-galanya. Karena saya lahir di desa, dan karena desa, kemudian kita punya banyak inspirasi, dan di desa banyak teladan, saya belajar gotong royong, sejak kecil saya hidup di desa, dan desa juga membuat saya bisa menghayati kemiskinan, dan juga saya bisa memahami petuah orang tua, durung pecus, keselak besus, artinya belum berprestasi, tetapi ingin prestis, itu jangan sampai terjadi. Itu juga karena saya lahir di desa, saya tahu tentang itu. Dan kemudian kehidupan di desa itu memacu saya untuk berkarya, juga berkepribadian Indonesia, kemudian juga membuat saya belajar berdikari di bidang ekonomi, dan juga membuat saya belajar lebih sabar mendengar dan menerima pendapat orang lain. Itulah yang saya dapat, karena saya sejak kecil tinggal di desa, lahir di desa di Kulonproko, ini adalah desa Kulonproko, dan ini adalah situasi desa saya, sekitar di Kulonproko. Kulonproko, kemudian memang saya merasa bahwa desa itu membuat keluarga anak-anak itu menjadi lebih dewasa daripada usianya. Dan suasana di desa membuat keluarga itu meskipun tidak ada uang, tetapi sering merasa bahagia. Itulah desa yang sungguh luar biasa. Setelah saya jadi dokter, juga saya hidupnya di desa, di Kalimantan Timur ini gambar saya ketika saya melayani pasien saya, saya nyuntik pasien saya cuma dari perahu saya, dan pantatnya pasien saya disorongkan ke saya, saya suntik, kemudian jalan gitu. Kadang-kadang jarum saya masih nempel di pantat, paunya udah jalan gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi yang kambing, sapi itu hidup saya waktu kecil. Ya saya karena betul-betul saya hidup di Kucuk Gunung di Kulonproko, dan setelah lulus dokter saya lima tahun di pedalaman Kalimantan Timur, yang tidak ada daratan, tetapi air, sehingga hidup saya juga di desa. Ini yang saya kembangkan bagaimana di desa itu luar biasa, gotong royongnya, membawa pasien itu dengan cara gotong royong. Keluarga sangat guyup rukun dengan baik. Meskipun ini di pedalaman Kalimantan ternyata sama nilai-nilainya dengan di Jawa. Dan ketika saya jadi Bupati di Kulonproko selama tujuh tahun, juga saya lagi-lagi kembali hidup di desa, dan gotong royong luar biasa, saya menyelenggarakan bedah rumah, bisa 1.600 rumah tanpa APBD, tanpa APBN selama lima tahun itu. Ini tidak, betul-betul uangnya dari rakyat, barang-barangnya dari rakyat. Sehingga saya merasakan bahwa sentuhan desa itu sungguh luar biasa. Keluarga itu banyak yang masih sangat sederhana dan perlu mendapat sentuhan. Seperti situasi ini adalah rumah-rumahnya warga saya di Kulonproko, yang setiap hari minggu saya lakukan bedah rumah. Dan keluarga itu memang betul-betul luar biasa menjadi kekuatan yang besar. Dan ketika tadi disebut-sebut pandemi, maka sebetulnya masalah apa saja, masalah politik, ekonomi, kesehatan, itu akan kembali kepada desa dan keluarga. Ya, intinya desa itu juga keluarga. Maka saya sangat setuju ketika masalah sekarang ini ada pandemi, juga ada masalah ekonomi tentunya, kemudian kita harus kembali ke keluarga. Jadi kita ingat reformasi 98 pun penyelesaiannya ada di warga akhirnya, dan juga keluarga ketika kemudian akhirnya pemilihan presiden langsung, dan seterusnya. Sehingga krisis ekonomi mestinya juga akan ke keluarga dan warga, kemudian pandemi juga sama. Oleh karena itu, banyak pitutur-pitutur yang lahir dari desa, di tengah-tengah rakyat yang hidup sederhana. Dan ini masih update, inilah peran keluarga yang ada di desa ini, melahirkan berbagai pitutur luhur kalau menurut saya, untuk Indonesia yang baru ke depan, dan selalu up to date. Kalau kita tentu retrospectif, banyak pitutur-pitutur ada Enga Matyo Suntulodo, Tutwuri Handayani, Engarso Suntulodo, Engmatyo Mangun Karso, dan seterusnya. Ini saya kira lahir dari keluarga-keluarga di desa, dan kemudian menjadi sesuatu yang apa untuk membangun bangsa. Kalau kita lihat juga ini luar biasa kalau menurut saya. Ketika ada pitutur yang menang tanpa ngasorake, sugeh tanpa bodoh, ngeluruk tanpa bolo. Ini kan luar biasa. Artinya kita itu bisa menjadi teladan personal mastery yang hebat ketika kita bisa mengalahkan orang tapi tidak harus merendahkan. Kemudian kita bisa kaya tapi tidak harus dengan harta. Ya mungkin Mbak Alisa Wahid, kita paham semua. Gus Dur kalau membangun masjid, enggak usah punya uang banyak, hanya pecinya ditinggal sudah selesai. Selesai, masjidnya terbangun. Atau sarungnya kalau enggak cukup, kalau enggak cukup kursinya itu sudah selesai. Itulah namanya sugeh tanpa bodoh. Jadi sebetulnya pitutur luhur itu lahir dari keluarga, lahir dari desa, itu yang sungguh luar biasa. Sehingga keluarga yang menghasilkan pitutur luhur untuk membangun bangsa yang ada di tengah-tengah desa, biasanya itu memang menempatkan pemimpin di tempat yang rendah, sebetulnya sebagai pelayan yang anda pasor, selalu menjaga perasaan yang dilayani, artinya punya empati. Sehingga etos, logos, patos itu lahirnya sebetulnya, cikal bakalnya adalah dari tengah keluarga. Sehingga orang itu akhirnya punya rasa empati dan seterusnya. Nah ini saya kira Profesor Gary Oren ini orang yang hebat, yang luar biasa mensosialisasi ilmu-ilmu yang dulu Aristoteles sampaikan, kemudian sampai sekarang diajarkan, supaya kita punya nilai-nilai luhur di tengah-tengah keluarga, etos, logos, dan patos. Dan saya pikir kalau kita ingin orientasinya desa itu untuk membangun bangsa yang Indonesia yang lebih baru, memang nilai-nilai yang dari desa, dari keluarga itu jangan dihilangkan. Kalau menurut saya ini penting. Mungkin hari ini akan lebih banyak bicara bagaimana hubungan anak, ibu, dan suami istri. Tapi saya mencoba untuk memberikan juga perspektif lain bahwa sebetulnya banyak nilai-nilai yang luar biasa. Katakanlah orang Jawa bilang jangan arogan. Ajo adigang, adigong, adiguno. Itu ternyata kan di buku Five Disciplines. Ini Peter Seng juga sudah menyampaikan jangan kena sindroma, this is my position. Sama ya. Waktu saya ikut executive training program di Harvard University juga ajarannya juga seperti ini. Ketika Peter Seng itu di Five Disciplines juga mengatakan faster is slower. Ini kan maksudnya kalau ke susu itu malah jadi lambat. Orang Jawa juga mengatakan hati-hati jangan kesandung yang tawang, kebentus yang roto. Semua ini adalah pitutor-pitutor luhur yang apa ya, yang lahir dari desa. Ketika di buku Peter Seng ini mengatakan power disiplin ini, jangan aino-aino sindrom. Maka orang Jawa juga mengatakan, ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Ini luar biasa kalau menurut saya ya. Sehingga bagi kami, bagi saya ini desa dan keluarga itu melahirkan pitutor-pitutor luhur yang luar biasa. Tidak sekedar bagaimana membangun eksternal fungsi keluarga yang menghasilkan keluarga berkualitas, tetapi karena ini saya baca-baca apa, untuk bagaimana tatanan Indonesia baru, kalau menurut saya penting juga menggali nilai-nilai luhur yang hadir dari desa dan dari keluarga. Dan untuk menjadi pemimpin tentu tidak mudah. Maka juga sudah ada ini, ini apa itu, Sunan Kali Jogo aja mengatakan, kalau ingin jadi pemimpin yang sempurna, maka sama dengan kita tadi disuruh goleono tengus yang gede-gede sak wungkal, bungkusan nganggu-godong asam, sindi ono nganggu alu. Artinya kalau kita ingin cari pemimpin yang sempurna, carilah tengu, yang tengu itu kecil sekali, tapi yang besarnya sebesar wungkal, yang untuk ngasah pisau itu. Tidak ada itu. Dan kalau sudah ketemu, bungkuslah dengan daun asam. Sulit sekali. Dan supaya ditusuk sampai dengan alu, lebih sulit lagi. Ibu Bapak sekalian, sebetulnya ketika kita bicara tentang pandemi, maka keluarga ini lebih banyak juga mengalami suatu depresi yang terkait dengan ekonomi. Sehingga desa dan keluarga itu penting sekali. Saya mungkin teringat ketika saya jadi Bupati selama tujuh tahun di Kulonprogo, rupanya keluarga itu sebetulnya sangat diuntungkan dan gerakan bela beli produk sendiri. Maka selama saya di Kulonprogo, bagaimana? Kenapa keluarga itu sekarang ini air putih saja beli? Ini sangat saya sayangkan. Maka PDAM, perusahaan daerah air minum, saya tanya, Anda itu PDAM itu direktur, singkatannya apa sih? Kan perusahaan daerah air minum. Kenapa tidak pernah bikin air minum? Bikinnya cuma air mandi. Sementara rakyat itu beli terus. Air minum itu beli terus. Air minum dalam kemasan. Dan itu bikinan, ya, mohon maaf, perusahaan asing. Ya, perusahaan miliknya negara asing. Ya, tentu saya tidak benci asing, tapi saya cinta kemandirian. Sehingga kami membuat air untuk keluarga itu air ku, air untuk kemandirian, air Kulonprogo, air saya. Nah, ini sebetulnya ekonomi keluarga itu penting untuk kita kembalikan di masa pandemi ini, supaya kita punya kemandirian. Sehingga batik saja seluruh sesuatu jumlahnya 8 ribu, bisa dengan batiknya sendiri. Sudah berapa uang yang muter itu berapa. Kita lombakan, ya. Padi juga begitu. Kami selama saya di Kulonprogo itu menjadi Bupati 7 tahun, saya MOU dengan bulog supaya tidak keluarga ini jangan di-drop beras dari luar Kulonprogo. Berasnya harus dari Kulonprogo. Sehingga bulog ke Kulonprogo bawa uang, jangan bawa beras. Juga kami membuat perda, toko waralaba berjejaring, mohon maaf, seperti Alfamat, Indomat, kami terima kasih untuk tidak ada di Kulonprogo, ya. Kalau ada, join dengan kooperasi, lah. Kooperasi yang milik-milik masyarakat, kita beri nama Tomira, toko milik rakyat, bukan milik orang lain, tapi milik rakyat. Join saja, lah, dengan rakyat. Nah, produk-produk lokal yang home industry di tengah keluarga sebetulnya menjawab di mana pandemi, kemudian kita ketika produk lokal itu kita pakai sendiri, maka ternyata ekonomi menggeliat, ya. Sehingga ketika tadi punya toko milik rakyat, Tomira, toko modernnya milik rakyat, isinya juga milik rakyat. Sehingga kalau ada Starbucks, ya kita harus punya saingan, lah. Di Kulonprogo kami bikin namanya Starprog, ya, star dari Kulonprogo. Sehingga nanti di bandara tentu adanya Starprog dan Tomira, ya. Hal-hal seperti ini sebetulnya yang bisa kita pakai untuk mengeliatkan ekonomi keluarga. Karena yang mengancam sebetulnya hari ini bukan sekedar masalah kesehatannya, tapi yang mengancam justru perekonomiannya. Negara juga lumayan terancam ketika kemudian ekonomi rakyat ini terganggu. Banyak hal yang bisa diperbuat, apa, pembersih tangan, hand sanitizer, bisa bikin sendiri. Kita diberi nama hands clean cool, karena milik Kulonprogo dan juga milik kita sendiri. Kemudian pulsa juga ternyata kita bisa. Jadi kita pakai frekuensi yang berbeda, pulsa untuk keluarga, itu bisa bikin sendiri rakyat itu sebetulnya. Jangan pakai yang mahal-mahal. Kita bisa di desa itu. Sehingga desa itu sungguh luar biasa. Ini kita coba bikin pulsaku. Di Kulonprogo sudah ada lima kecamatan yang punya. Bisa bikin pulsa sendiri. Banyak sebetulnya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk keluarga, termasuk sebetulnya seperti korban. Hari raya korban ini, saya juga kerjasama dengan Singapur untuk supaya orang Singapur muslimnya akan banyak. Saya bilang bila beli Indonesia, bila beli Kulonprogo, kalau korban, Kulonprogo. Saya bilang ini karena banyak orang miskin. Kemudian dagingnya dipotong di Kulonprogo, uangnya dikirim di Kulonprogo, kemudian pahalanya saya kirim ke Singapur. Alhamdulillah, tahun ini mungkin nanti ada sekitar 3.000 warga Singapur yang korban di Indonesia dengan mengirim uang ke daerah yang miskin di Kulonprogo. Itu maksud saya bagaimana ya, ekonomi kita harus kita perhatikan di dalam situasi pandemi ini. Kemudian penting juga membangun sistem yang sifatnya kerakyatan. Kalau kita lihat bantuan-bantuan yang sifatnya, bantuan pangan non-tune misalnya itu, itu kami bisa bikin close loop ya sebetulnya, supaya loop tertutup. Jadi ada ewarung, barangnya harus dari kapok tan, gabungan kelompok tani lokal. Sehingga ini barangnya bisa telur, beras, dan lele. Itu yang kemudian terus diputer di sini. Uang tidak pernah keluar dari lokal Kabupaten. Saya kira kalau bantuan dari Kementerian Sosial itu kemudian semua dibelanjakan ke lokal, wah sudah luar biasa. Satu uang mengenai tiga orang ini ya. Jadi satu adalah produsen, gabungan kelompok tani itu. Dua adalah pedagang, ewarungnya, itu dari rakyat miskin juga. Kemudian tiga adalah orang yang diberi manfaat. Jadi saya kira hal-hal seperti ini sistem-sistem yang harus dibangun untuk menghidupkan keluarga di masa pandemi seperti ini. Kalau kita kenal ada transformasi teknologi era disruption, maka ada e-commerce, ada marketplace, ada online shop, dan sebagainya. Maka sebetulnya dari sistem di atas, dari sistem ini, ini kita membuat jejaring dengan orang miskin. Sehingga startup ini perlu dibalik. Jangan mengambil, mengakumulasi modal sosial kepada segelintir orang kaya seperti startup-startup yang ada. Tapi ayo kita mendeliver manfaat yang besar kepada keluarga dan kepada orang miskin. Nanti unicornnya bukan 16 triliun, tapi unicornnya adalah kalau kita bisa menghidupkan 100 ribu orang miskin masuk di dalam jaringan ini dan menjadi sejahtera. Saya kira butuh suatu terobosan inovasi. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebetulnya di masa pandemi ini ada strategi yang bagus. Ketika ekonomi di desa dan keluarga ini pada umumnya bisa dibangun oleh negara dengan cara apa, mau sosialis atau kapitalis, maka kapitalis itu masih bisa dibagi dua. Ada kapitalis kanan bawah, kanan atas. Kapitalis ini kan lebih banyak melibatkan swasta. Yang kanan atas itu ada orang yang pemodal swasta yang hebat, kemudian dengan sistem trickle-down ekonomi, ini contohnya Amerika sukses. Kemudian yang kanan bawah ini adalah dengan modal UMKM. Jadi modalnya dari rakyat kita saja. Saya kira ini Indonesia cocok kalau seandainya kita button-up ekonomi, mulai dari keluarga, dari masyarakat, kemudian akhirnya untuk negara. Saya kira ini juga kaitan dari modern monetary theory, artinya bahwa ekonomi dibangun dari swasta bawah, dari rakyat. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, waktu habis? Kurang satu menit. Oh ya, baik. Kalau kurang satu menit ini sudah habis berarti ya. Saya lewatkan saja ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, era disruption sebetulnya digantikan dengan era mega disruption ya, dengan adanya COVID. Terpecah-pecah kita ter-lockdown, kemudian akhirnya kita tidak bisa berhubungan dengan beberapa negara. Oleh karena itu, sebetulnya terjadi deglobalisasi. Sebetulnya yang paling penting deglobalisasi ini, marilah kita rebut ekonomi dikuasai oleh rakyat dengan menghidupkan desa, UMKM, operasi, keluarga, UPPKS itu adalah di dalamnya keluarga. Ini sebetulnya kesempatan bagus. Iya, makanya keluarga perlu diajak untuk kemudian menghadapi globalisasi, kita harus menguasai pasar dan konsumsi sendiri, kemudian kita membangun kapital berbasis rakyat, dan kalau membangun startup atau unicorn, itu model baru, yaitu yang dengan indikatornya adalah berapa keluarga yang masuk. Dan yang terakhir, masalah kesehatan atau pandemi. Saya kira ini, COVID ini harus dihadapi oleh rakyat dengan cara Indonesia. Kita harus punya cara sendiri untuk khas Indonesia, dengan menjaga diri, menjaga jarak, kebersihan, dan hidup hemat untuk konsumsi produk sendiri ini menjadi kekuatan yang penting. Yang paling akhir, kami di BKKBN mengadakan survei coping-nya keluarga seperti apa terhadap peristiwa pandemi. Alhamdulillah, 97,7% keluarga itu dari yang saya tanya ini, kami menanya 20.400 tersebar secara representatif di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, 97,7% menerima kondisi, artinya bisa tidak protes ya dengan COVID ini. Kemudian, saling mendukung 99%, menghindari pertengkaran 98%, menghemat keuangan 79,9%. Ini yang perlu kita perhatikan, keluarga sudah ada 50,6% menjual barang perhiasan. Dan ada yang pinjam sana, pinjam sini, 19,8%. Ada keluarga yang memang marah, stres, itu 2,5%. Ini saya kira yang harus menjadi perhatian kita. Ada yang sangat menarik bahwa, kalau kita tanya dari 20.000 keluarga tadi, siapa yang melakukan pekerjaan di rumah, 49,1% suami istri, tapi menarik, 34,3% istri dominan. Kemudian, siapa yang mengasuh anak, 71,5% ini suami istri, tapi menarik, 21,7% istri dominan. Siapa yang membeli kebutuhan sehari-hari, 53% suami istri, tapi lagi-lagi 22% istri dominan, 11% istri saja. Siapa yang mengingatkan hidup sehat, 82% suami istri, tapi istri dominan lebih banyak, 12,4%, suami tidak lebih dominan. Siapa yang mengingatkan ibadah, 82%, 86% memang suami istri, tapi lagi-lagi 7,2% istri dominan. Kemudian, yang terakhir, yang suami menang dalam hal dominan, cuma yang terakhir ini, mengingatkan berpikir dan berpilaku positif. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa keluarga adalah peran sentral dalam menghadapi COVID, dan istri atau perempuan adalah sungguh luar biasa. Jadi, sangat sentral. Oleh karena itu, keluarga Indonesia adalah keluarga yang tangguh, dan juga peran ibu ada sangat luar biasa. Kami, pesan terakhir ini sekaligus penutup, bahwa marilah kita kuatkan keluarga itu dengan karsa, dengan cipta, dan dengan karya. Tentu tekad yang kuat, inovasi, peluang yang tinggi harus kita lihat bersama untuk membangun bangsa, desa, dan keluarga. Dan saya kira kita harus membangun dengan hati, otak, dan otot. Jangan dengan perut. Kalau dengan perut, mesti akan terjadi korupsi. Jadi, kalau membangun itu ya dengan hati, dengan otak, dengan otot. Jangan dengan perut, ini penting. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Doyoh. Makasih atas presentasinya. Banyak hal yang disuguhkan. Dan nanti setelah Mbak Najilah, akan kita kupas bersama-sama. Dan para sobat kongres, sudah banyak yang berikan catatan-catatan dan pertanyaan-pertanyaannya. Keluarga dan desa adalah sesuatu yang luar biasa. Desa dan keluarga adalah kaki Indonesia. Dan untuk menguatkan Indonesia, harus menguatkan keluarga dan desa. Mbak Najilah, sekarang giliran Mbak Najilah, untuk mempresentasikan pemikiran, perasaan dan juga hal-hal baik untuk kita tetap positif, kita tetap optimis untuk menyambut Indonesia hari ini dan esok-esok. 15 menit, Mbak Najilah, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Cici. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih, Pak Hasto. Belajar banyak sekali, dapat banyak inspirasi tadi dari paparan Bapak, Ibu dan Bapak sekalian. Saya izin cerita diminta oleh Panitia Kongres untuk menceritakan sebetulnya tentang proses pendidikan keluarga dan juga mungkin tantangan-tantangan yang dialami oleh banyak keluarga pada saat kita bicara proses pendidikan, proses belajar dari rumah, yang sekarang memang sedang dialami oleh puluhan juta murid-murid kita di seluruh daerah dan tentunya termasuk di desa. Saya akan beri gambaran umum, izin sharing screen untuk paparan, tapi tentu sangat berharap bahwa hari ini juga bisa dapat banyak cerita dari teman-teman yang hadir di sini tentang pengalaman masing-masing karena saya yakin praktek baik itu berserakan di banyak daerah, di banyak desa, dan yang menjadi paling penting pada saat menghadapi era new normal, menghadapi tatanan baru maupun proses transisinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan praktek-praktek baik itu, contoh-contoh yang terjadi di banyak keluarga, di desa-desa maupun program-program pendidikan keluarga yang sudah berjalan. Kami di keluarga kita, Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya, itu sebetulnya sudah sejak tahun 2013 itu mengadakan program-program pendidikan keluarga. Prinsip dasarnya kita selalu bilang adalah ingin mengajak semua orang tua, dan semua orang tua ini betul-betul semua orang tua, karena kalau dilihat misalnya tahun lalu peserta sesi kami itu sekitar 164.000 orang tua, dan ada sekitar 10% yang sebetulnya kemampuan membacanya sangat rendah gitu ya, ada di daerah-daerah yang terpencil dengan akses yang sangat terbatas gitu, tapi yang kita temukan adalah mau di kota besar, mau di desa, mau keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke atas, ataupun keluarga-keluarga yang rentan, itu memang dukungan terhadap proses pendidikan keluarga, maka dukungan untuk proses orang tua itu terus belajar menghadapi tantangan zaman dalam pengasuhan, itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Yang dilakukan keluarga kita sebetulnya adalah kita bikin prinsip yang sederhana, prinsip cinta, nanti saya akan cerita lebih banyak, Ibu dan Bapak, apa sih yang kita maksud dengan prinsip cinta, tetapi pada dasarnya kami mulai dari titik percaya pada setiap orang tua, orang tua dimanapun terlepas dari latar belakangnya, terlepas dari kondisinya dan sebagainya, itu sebetulnya punya modal cinta kepada putra-putrinya masing-masing. Saya sering sekali bilang sama anak saya, I love you even before you were born. Saya itu sayang bahkan sebelum dia lahir. Waktu dia kecil dia bilang, aku gak percaya. Tapi dalam kenyataannya cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, itu fitrah dari Allah. Sejak kita betul-betul mengemban peran sebagai orang tua ini, ini ada, tentu ya ada kasus-kasus klinis gitu ya, secara psikologis yang kita tahu, depresi yang kepanjangan dan sebagainya, membuat proses mencintai itu, jadi agak menantang awal-awal proses jadi orang tua, tetapi secara umum, kita yakin bahwa orang tua punya modal cintanya. Masalahnya, tidak semua orang tua dapat kesempatan belajar untuk mencintai dengan lebih baik. Nah ini yang, kalau di keluarga kita, kita yakinkan bahwa seringkali cinta saja itu tidak cukup, karena ada cinta yang berbahaya. Saya, psikolog yang praktek klinis juga, saya ingat sekali di awal-awal masa praktek saya itu, saya sering sekali bertanya ke orang tua yang abusif gitu ya, melakukan kekerasan dalam keluarga dan sebagainya, dan itu, nggak ada Bu Cici, Pak Hasta teman-teman, nggak ada yang bilang dia nggak sayang sama anaknya. Justru dengan alasan yang ingat dan sebagainya, mereka memukul, melakukan kekerasan semuanya dengan intensi yang baik, tetapi itu cinta yang pada akhirnya jadi cinta yang berbahaya. Ada juga cinta yang nggak bermakna. Karena apa? Karena digantikan dengan sifat memanjakan, digantikan dengan hadiah, dan sebagainya. Nah karena itu, semua orang tua perlu belajar untuk menerapkan prinsip mencintai dengan lebih baik. Nah kami mengembangkan tiga kurikulum, hubungan reflektif, jadi bicara tentang bagaimana orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, antara suami dan istri, dengan mertua, gitu ya, dengan tetangga, dan sebagainya, itu bisa mendukung, menciptakan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang anak, kemudian disiplin positif, bagaimana memang kita bisa menumbuhkan secara internal kemandirian anak, tanpa hukuman, tanpa sogokan, bukan hanya bertujuan agar anak patuh, tetapi betul-betul menumbuhkan kesadaran untuk kemudian bisa menerapkan disiplin diri, dan yang terakhir, belajar efektif, ini kita bicara tentang pelindungan, jadi, yang kemudian harus di keluarga, video saya bisa dimunculkan, oke, saya coba dari sini, tapi di stop host, gak apa-apa ya, saya jalan terus, oke, nah, prinsipnya, kita percaya betul, bahwa dalam proses belajar ini, tidak ada orang tua yang sempurna, sehingga kemudian kuncinya, untuk bisa memunculkan keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang kemudian, yang kemudian bisa berdaya, maka, kita harus yakin pengasuhan adalah urusan bersama, nah ini sepertinya prinsip yang sederhana, parenting itu, pengasuhan itu bukan urusan masing-masing, gitu ya, tetapi, untuk kemudian meyakinkan ini, pada berbagai kelompok masyarakat, itu dari pengalaman kami, di keluarga kita, itu butuh waktu, karena masih banyak sekali juga, yang berpikir bahwa, ya, anak gue suka-suka gue, gitu ya, kira-kira, apa yang saya lakukan pada anak saya, itu ya, terserah saya sebagai orang tua, kita lupa, bahwa apapun yang dilakukan kita pada anak kita, itu sebetulnya, bukan hanya akan memengaruhi anak tersebut, bukan hanya akan memengaruhi warga yang bersangkut, apa yang terjadi pada anak-anak lain yang ada di rukun warga yang sama, yang ada di sekolah yang sama, dan seterusnya, saya sering kasih contoh, misalnya jangan bayarkan, ya. Mbak Ella, mohon maaf, kok waktu, kok bisa jadi cepat ya, kita asyik. Mohon maaf, kurang tiga menit lagi ya. Oke, oke, saya percepat. Saya, saya yakin bahwa, kesadaran bahwa pengasuhan ini rusan bersama, itu jadi bagian yang, yang sangat penting, gimana kita mau bicara Indonesia, anti korupsi, gitu ya, kalau anak-anak kita disogok di rumahnya sendiri, misalnya. Nah, ini jadi, berbagi praktek baik, orang tua yang jadi sumber belajar orang tua lain, itu kemudian jadi sangat esensial. Kita sekarang ada di 101 kabupaten, kota, semuanya relawan, ada lebih dari 3.000 relawan keluarga kita, yang setiap hari bekerja dalam berbagai bentuknya, untuk kemudian menyebarkan kurikulum ini, dalam bentuk itu sesinya, sesi no bar. Jadi, nonton bareng, semua materinya itu bentuknya, sebetulnya seperti sinetron, komedi, gitu ya, sehingga semua orang tua, kemudian bisa memahami materinya, dengan cara yang menyenangkan, proses belajarnya, saling berbagi, dan bercerita. Tadi saya bilang, nggak perlu bisa baca, asal bisa nonton filmnya, gitu ya, dan mendengarkan, semua bisa berdiskusi di tempat-tempat yang sangat sederhana, di Air Petra, ini di Kepulauan Seribu, ini ada salah satu contoh, di rumah salah seorang penduduk, gitu ya, di Kabupaten Dompu, dan sebagainya, banyak sekali cerita-cerita menarik, dari proses belajar yang dilakukan oleh orang tua ini, di berbagai daerah. Nah, ini ada beberapa data, capaian perilaku orang tua, karena tujuannya tentu pada saat kita bicara pendidikan keluarga, adalah, bukan hanya sekedar tahu, gitu ya, secara teori, apa yang harus dilakukan, tapi betul-betul mampu mengubah perilaku. Ini rekap dari capaian rangkul, relawan keluarga kita dalam sesi-sesinya, sepanjang tahun 2019, jadi, ada yang sudah cukup berhasil, gitu ya, misalnya keinginan orang tua untuk menumbuhkan kemandirian anak, mendorong anak untuk mampu memecahkan masalah, orang tua kemudian tahu bahwa kita perlu kasih kesempatan, kalau anaknya berantem, gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, bukan berarti orang tuanya yang mengambil alih, tapi biarkan mereka belajar resolusi konflik dengan sederhana, tetapi ada juga yang memang masih sangat menantang, contoh utama yang selalu kita temukan dalam beberapa tahun terakhir ini, memang kemampuan orang tua untuk mengelola emosi diri. Jadi, memang tekanan-tekanan yang dialami keluarga, kemampuannya untuk kemudian mengenali emosi, mengelolanya, dan kemudian bisa memisahkan antara apa yang dirasakan, tapi juga tetap sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak, itu masih jadi tantangan yang luar biasa besarnya. Nah, kalau kita bicara dalam kondisi pandemi, terus terang, yang jadi makin ditemukan memang isu manajemen emosi dan manajemen energi di dalam keluarga ini, jadi sesuatu yang keluarga itu butuh dukungan terus-menerus. Saya senang tadi, Pak Haslo menyampaikan data-data yang sangat positif, gitu ya, tentang apa yang terjadi dalam keluarga, tapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini, memang membuat ya kondisi emosi dan energi dalam masing-masing keluarga itu juga cenderung naik turun. Nah, ini kita harus bantu betul keluarga untuk bisa mengatasi ini. Kalau dalam konteks belajar di rumah, juga itu ada perubahan rutinitas ekstrim yang dialami oleh orang tua maupun anak dari yang biasanya berangkat ke sekolah, gitu ya, seolah-olah baik-baik saja proses belajarnya terjadi, sekarang 24 jam sehari di rumah, ini tidak semua keluarga juga bisa bertransisi dengan utuh terhadap proses ini, sehingga yang namanya disiplin, yang namanya rutinitas, yang namanya jadwal, itu yang kami temukan banyak sekali yang kacau balau, padahal sebetulnya bisa tetap ada struktur-struktur sederhana di hari-hari anak, yang membuat walaupun dia tidak berangkat ke sekolah, itu tetap ada waktu belajar yang memang dibiasakan di rumah. Nah, tantangan yang lain itu memang interaksi dengan guru. Nah, interaksi dengan guru ini memang juga, kalau yang sudah punya modalnya, saling percaya, sering komunikasi sebelum adanya pandemi ini, tentu ya agak lebih di depan dan lebih mudah pada saat harus melakukan komunikasi jarak jauh, harus mengambil alih sebagian peran guru di rumah. Tetapi dalam kenyataannya banyak juga, keluarga yang selama ini menempatkan sekolah sebagai tempat menitipkan anak, melimpahkan sebagian tanggung jawab dan sebagainya, nah ini kemudian menemui tantangan pada saat harus menjalankan tugas, memfasilitasi proses belajar di rumah. Nah, yang terakhir memang ada isu adaptasi teknologi. Isu teknologi ini memang isu yang menggambarkan kesenjangan di keluarga dan pendidikan kita. Saya mau menutup urayan ini dengan menggarisbawahi ini, sebetulnya Bu Cici, Pak Hasto, dan teman-teman, kalau bicara isu pendidikan, isu pendidikan keluarga, isu ketimpangan, itu adalah salah satu isu yang sebetulnya sudah ada puluhan tahun di ekosistem pendidikan kita, tetapi dengan pandemi ini menjadi semakin nyata. Banyak orang-orang yang sekedar beranggapan ya sudah, sudah digantikan platform, sudah digantikan oleh sesuatu yang digital, tetapi dalam kenyataannya itu banyak sekali murid-murid, anak-anak kita yang sebetulnya tidak dapat akses pendidikan yang berkualitas saat ini. Nah, harapannya tentu bahwa teknologi itu jadi enabler dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sesuatu yang saya sangat percaya. Tapi di satu sisi bahwa teknologi itu membawa isu digital divide, memperbanyak kesenjangan, ada anak-anak yang dapat akses lebih dan ada yang tidak dapat sama sekali, itu tentu juga isu yang perlu kita atasi sama-sama untuk memastikan bahwa semua dan setiap anak itu dapat pendidikan yang berkualitas dan semua dan setiap orang tua itu sebetulnya dapat dukungan untuk menjadi pendidik yang pertama dan utama untuk anak-anaknya. Cukup dari saya, mudah-mudahan bisa memantik diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih perhatiannya dan nggak sabar ingin dengar tanggapan dan cerita dari ibu dan bapak semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Ella, yang baik, terima kasih banyak. Berdasarkan pengalaman yang luar biasa, kita berharap ya, kita punya harapan kepada Indonesia. Dari rangku dan pengalamannya, dan nanti kita akan elaborasi. Pak Hasto telah memberikan sebuah pandangan, wawasan, dan juga dukungan untuk memperkuat ekonomi solidaritas berbasis desa. Yang basisnya adalah kegotong royongan, tapi kegotong royongan yang kreatif, yang futuristik, yang visioner. Berdasarkan kearifan lokal, yang nilai-nilai luar biasa. Dan Mbak Ella, dengan pengalamannya, saya ingat guru saya, Mbak Ella, pengalaman adalah guru terbaik. Dari pengalaman ini, menggaris bawah betapa pentingnya pendidikan keluarga. Pendidikan di keluarga, mungkin, kalau kita memperluas horizonnya, mungkin keluarga di Indonesia bukan hanya keluarga batih ya, tapi ada juga keluarga luas. Bagaimana peran-peran? Karena peran pengasuhan yang kolaboratif, bisa juga dilakukan oleh entah nenek, entah orang tua tunggal, dan itu pasti dinamikanya berbeda. Jadi, sesuatu yang sangat beragam, yang hadir, dan mudah-mudahan juga bisa kita kupas lebih jauh. Nah, ini sudah ada tiga orang penanya, dan pertanyaan pertama, izinkan saya untuk membacanya, Mbak Irawati dari Koalisi Kependudukan ASEC Indonesia. Mbak Irawati bilang, salut dengan sistem ekonomi yang dibangun di Kulon Progo. Kami menyebutnya ekonomi solidaritas sosial. Pertanyaannya adalah, apa saja tentangan dan kunci keberhasilan membangun sistem itu? Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Hasto ya. Nah, kepada Mbak Ella, bagaimana melakukan harmonisasi antara konsep dan praktik disiplin positifnya? Ada pertanyaan ketiga, ini diajukan oleh Pak Samsudin dari Klaten. Pertanyaan kedua tadi dari Mas Wahyu ya. Bagaimana penerapan pendidikan di era nyundong, baik di sekolah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekitar? Nah, ini pendidikan yang ideal itu, seperti apa. Monggo, Pak Hasto, dan Mbak Nazila, tiga pertanyaan dari Sobat Kongres. Terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaan. Kami berikan waktu kepada Pak Hasto untuk menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Erawati ya. Jadi, apa tantangan? Saya kira tantangan memang cukup besar ya. Jadi, karena apa? Karena kalau kita ingin merubah sesuatu tatanan yang ada, itu butuh satu kekuatan. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat aturan tentang mengatur warah laba berjejaring agar menjadi milik rakyat setempat, itu kan membutuhkan satu perda ya. Membutuhkan satu perda. Dan tentu tantangan dari luar juga tidak kecil ini, tidak kecil ya. Kemudian juga ketika kita katakanlah ingin membalikkan situasi di mana tadi katakanlah menjadi dimiliki oleh rakyat itu. Kan ada yang kepentingan-kepentingan yang terganggu gitu ya. Kita ketika, kita stop beras dari bulok misalnya lebih itu. Kemudian dialihkan kepada gabungan kelompok tani dan keluarga supaya home industry jalan gitu ya. Maka tentu ada pedagang-pedagang yang terganggu. Nah, inilah tantangan. Tetapi saya kira harus kita harus teguh ya. Harus kita konsisten, teguh, dan harus bisa dipercaya. Itu saya kira kalau tadi kuncinya apa yang kunci supaya sukses, sebetulnya ini ada apa ya, ada satu aja ini. Jadi mestinya kuncinya ini sebetulnya. Yaitu tidak ada kepentingan. Jadi bebas konflik kepentingan. Jadi harus cukup berintegritas kita ini ya. Kemudian kita memang harus menghayati kemiskinan, dan kita harus hidup sederhana, dan harus ikhlas itu. Kalau kita melakukan semua ini, insya Allah tantangan itu menjadi tidak terasa berat, karena banyak yang membela, kita membela. Kemudian kita juga agak visioner, sehingga rakyat akan melihat bahwa kita punya visi yang jauh ke depan. Memang saya termasuk mencatat ini apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, ini ya. Jadi bumi ini cukup untuk kejateraan seluruh umat manusia sebetulnya, namun tidak cukup untuk keserakan satu manusia. Inilah tantangan yang ada, dan kemudian cara mengatasinya, saya kira kita harus memantaskan diri, kemudian bisa dipercaya. Saya kira itu. Kalau tidak dengan cara begitu memang berat, termasuk saya memindah bandara dari Jogja ke Klon Progo, kan juga harus menggusur 2.600 orang. Tapi ya modalnya tadi, bahwa yang kecil-kecil kita sudah dipercaya dulu, sehingga akhirnya yang besar pun juga dipercaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hastal. Jadi memang good governance menjadi sesuatu yang sangat penting, dan mendasar, hidup sederhana, saya jadi ingat, bahwa ada yang memakai miskin secara sukarela. Itu sebenarnya kesederhanaan, dan gotong royong menjadi hal yang penting juga. Terima kasih banyak untuk jawabannya yang sangat mendasar dan sangat menarik. Mbak Ella, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya dari Pak Wahyu atau Bu Wahyu nih. Saya pertanyaannya, tapi penting karena ini salah satu pertanyaan yang pun dalam sesi-sesi keluarga kita sering ditanyakan, apakah disiplin positif ini hanya teori, konsep bagaimana dari satu pemahaman tentang betapa baiknya menerapkan disiplin positif ini, kemudian setiap keluarga, orang tua itu kemudian juga mampu mempraktekannya. Nah, kalau dari pengalaman kita di keluarga kita, isu disiplin, keinginan untuk anak mandiri, itu salah satu tujuan pengasuhan yang memang dimiliki oleh orang tua dari kalangan manapun. Tidak pernah saya ketemu orang tua yang kalau ditanya tujuannya anaknya ingin jadi anak yang seperti apa, kata mandiri ini selalu biasanya tersebut, Bu Cici. Nah, tapi gimana caranya supaya anak mandiri, itu kita ada beberapa hambatannya sebetulnya untuk mempraktekan. Hambatan yang pertama itu pola pengasuhan di masa lalu. Jadi, banyak sekali kita ini sebetulnya yang ditumbuhkan dengan pola pengasuhan disiplin yang tidak positif. Nah, jadi di sesi-sesi keluarga kita, itu salah satu langkah pertama yang kami lakukan bersama orang tua, itu sebetulnya berefleksi dengan sederhana, mengingat-ingat pengalaman kita pada saat kecil dulu, apa yang sebetulnya dilakukan oleh orang tua pada kita. Satu yang saya suka sekali, ini salah satu aktivitasnya, misalnya ditanya, ingat nggak pernah dihukum? Itu biasanya semua ingat. Nah, dihukumnya karena apa itu nggak ingat. Jadi ingat tuh, ditaruh di kamar mandi, dipukul pakai gas pair, di jewer, dan sebagainya. Tetapi, kenapa kita dihukum pelajaran apa yang dilakukan, kemudian apa perbaikan yang kita lakukan, sesudah itu, itu jarang sekali yang kita ingat. Nah, contoh-contoh refleksi seperti itu, tentang apa yang kita alami di masa lalu, mana praktek yang sebetulnya masih relevan kita lakukan sekarang sebagai orang tua kepada anak kita, mana yang harus kita tinggalkan, lingkaran kekerasan yang nggak positif, yang harus dipotong dalam hubungan keluarga, itu adalah contoh-contoh percakapan yang muncul di sesi-sesi relawan keluarga kita. Nah, masalahnya sama. Dulu katanya nggak ada gadget, nggak ada telpon gitu ya, yang kemudian membuat kita lebih sulit sekarang untuk berkomunikasi dengan anak kita, distraksi dan sumber informasinya juga banyak. Nah, ini kalau kita ngomong soal disiplin di era digital ini, mau orang di kota, orang di desa, itu juga punya masalah yang sama. Nah, di situ kemudian dari refleksi pengalaman masa lalu, masalah yang dihalapi sekarang, kami biasanya mengajak orang tua, itu juga untuk kemudian menetapkan tujuan pengasuhan. Maunya mengontrol anak, mengendalikan anak 24 jam sehari gitu ya, kita periksain terus, kita jagain terus, kita yang jadi polusinya, atau maunya memberdayakan anak, membuat anak ini bisa mandiri, walaupun orang tuanya tidak ada bersama dia selama-lamanya. Nah, terus kita lihat tekniknya mana sih yang sebetulnya mengontrol dan nggak membuat anak berdaya, mana yang pada akhirnya bisa membuat anak itu pada akhirnya pada saat dia berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan yang dia nggak boleh tonton, bisa milih sendiri. Nah, diskusi-diskusi seperti ini, itu sebetulnya proses belajar yang nggak bisa terjadi satu kali. Karena itu, kalau lihat rangkaian sesi relawan keluarga kita itu, itu minimal sembilan kali gitu ya, jadi mereka datang, kumpul, nonton sesuatu sama-sama, kemudian kembali praktek ke rumah masing-masing, terus satu minggu kemudian, atau dua minggu kemudian kumpul lagi. Nah, yang paling unik, karena memang kita slogannya adalah, tidak ada orang tua yang sempurna gitu ya, jadi sesi-sesi berbagi cerita rangkul itu, jadi sesi yang sangat aman gitu ya, orang cerita pengalaman berhasilnya, ini sukses, yang ini kok susah sekali ya, saya tadi marah, saya tadi nyubit, dan sebagainya, dan karena berbaginya sesama orang tua, itu jadi jauh lebih mudah untuk saling dapat inspirasi, dan terus berefleksi. Saya pun gitu ya, kalau saya ngomong Bu Cici, itu orang sering bilang, ya kan Mbak Elah kan psikolog, Mbak Elah kan ahli parenting, pasti gampang gitu ya prakteknya, tapi kalau di keluarga kita atau di rangkul, saya selalu bilang loh, saya juga nggak sempurna gitu ya, ada masa-masa di mana saya melakukan sesuatu yang salah, menerapkan disiplin yang tidak terlalu positif, dan itu yang kemudian membuat proses belajarnya, proses mengubah perilakunya, itu juga jadi jauh lebih efektif, dibandingkan ini kayak sesi dari pakar gitu ya, atau sesi tentang teori dan sebagainya. Nah jadi, Mbak Elah juga kan, betul, saya sangat berharap ini bisa jadi contoh praktek baik di pendidikan keluarga, di mana memang kita bisa membantu perubahan perilaku, karena paham kenapanya, tapi juga ada kesempatan untuk mempraktekannya, termasuk kesempatan berhasil dan gagal gitu ya, dan mencoba terus-menerus, kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak, banyak, waktu kita, sebenarnya masih ada 10 menit lagi, mungkin ada pertanyaan berikutnya yang bisa kita tanggapi bareng-bareng ya, ada Mbak Esti Afriani dari Kementerian Desa, PDP dan Transmigrasi, yang menyatakan bahwa umumnya kita berpikir bahwa seorang anak adalah masa depan orang tuanya. Dengan asumsi tersebut, maka membentuk karakter dan pola asli yang satu arah, yang rekstruktif, juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan hidup si anak. Nah, bagi saya, seorang anak melihat sedepannya sendiri. Bagaimana menurut para narasumber? Jadi ini pertanyaan kepada Pak Astok dan juga Mbak Ella. Sedangkan yang kedua tadi, kayaknya ini pertanyaan sudah ya, tentang harmonisasi antara konsep dan praktik dalam disiplin positif. Ya, jadi Monggo, Pak Hasto, dan Mbak Ella, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Esti. Silahkan. Silahkan Pak Hasto. Ya, saya kurang begitu mendengar tadi, Bu. Mohon maaf, pertanyaannya gimana? Singkat. Mungkin jadi... Ya, ini ya, saya ulangi lagi. Pada umumnya kita berpikir bahwa seorang anak adalah masa depan orang tuanya. Nah, di aset lah ya. Asumsi tersebut membentuk karakter dan pola asuk yang satu arah. Juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan hidup si anak. Jadi agak otoriter gitu ya. Bagi saya, seorang anak memilih masa depannya sendiri, kata Mbak Esti. bagaimana menurut Pak Hasto dan Mbak Ella? Silahkan Pak Hasto. Ya, baik. Saya kira nanti Mbak Ella lebih ahli nih ya daripada saya. Kalau ahli saya itu ahli kebidanan kandungan soalnya. Jadi... Tapi begini ya, memang betul saya juga merasakan ya. Merasakan mendidik anak, merasakan dicuruh hati pasien-pasien yang mau punya anak, yang sudah punya anak, yang baru hamil, dan seterusnya itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dari keluarga. Ini kita temukan. Tetapi memang ketika bahwa anak itu seperti katalah anak panah yang bisa lepas dari busurnya. Ketika dia sudah lepas itu kita tidak bisa mengendalikan lagi. Itu memang menjadi suatu kenyataan juga ya. Bahwa kita memang ada keterbatasan dari orang tua ini. Namun demikian, bahwa filosofi-filosofi tinggi yang kemudian anak itu bisa mencontoh dari orang tua dan keluarga, itu menurut saya memang penting untuk dihadirkan di tengah keluarga. Saya kira ajaran-ajaran secara psikologis nanti Mbak Ella banyak akan memberikan. Tetapi saya melihat ya bahwa anak itu lebih merasakan ya daripada mereka itu kemudian diberikan suatu doktrinasi. Jadi ketika kita meminta supaya dia itu belajar rajin misalnya lebih itu ya, atau supaya ibadah lebih baik itu, itu diberikan berulang kali gak mempan gitu ya. Tapi ketika dia ikut saya, saya menjadi imam, kemudian dia sholat menjadi makmum saya gitu. Kemudian saya mendoakan setelah selesai sholat, saya mendoakan, saya sebut nama dia, kemudian saya doakan itu, wah luar biasa ternyata dampaknya itu. Jadi dia ingat dengan apa yang kami lakukan ini. Sehingga momentum-momentum yang penting itu memang perlu. Dan saya kira kelemah lembutan ini menjadi ajaran yang penting untuk kita sampaikan di tengah keluarga. Kita tahu bahwa ada delapan fungsi keluarga ya, mulai dari fungsi agama, fungsi budaya, cinta kasih, dan kemudian juga fungsi pendidikan, kemudian fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan. Tetapi ketika kita melihat ajaran luhur dari nenek moyang kita yang namanya asah, asih, asuh, sebetulnya sudah luar biasa juga. Ketika kita bisa memberikan asah, itu artinya kita harus mengasah supaya dia jadi tajam, dia jari agama yang baik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, kemudian toleransi dengan lingkungan yang baik, kita asah. Kemudian kita asih, kita harus punya cinta kasih, kelemah lembutan kalau menurut saya itu kuncinya. Jadi bagaimanapun juga ya, mungkin orang bilang, wah saya itu lebih kalau nggak keras itu nggak mantep gitu. Tapi sebetulnya lemah lembut itu lebih dari keras itu, lebih dari tajam itu. Untuk mencuri hatinya itu lebih tajam dengan kelemah lembutan ya. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang tidak setuju juga boleh lah, tapi saya tetap secara pribadi saya meyakini bahwa kelemah lembutan kepada anak itu menjadi hal yang sangat mengesankan bagi anak dan untuk merubah perilaku anak. Yang terakhir, Ibu, bahwa merubah mindset anak itu memang harus diberikan satu ilmu pengetahuan, kemudian setelah ilmu pengetahuannya masuk di dalam pemahamannya, maka mindsetnya berubah, insya Allah perilakunya berubah. Jadi ketika saya akan bercerita tentang, kamu jangan kawin usia 15 tahun, ini anak perempuan remaja itu. Waduh, susahnya setengah mati itu, kalau di kelompok-kelompok yang memang kawinnya usia muda. Tapi begitu saya kasih tahu, kamu tahu nggak, kalau kawin usia 15 tahun, itu begitu hamil tulangnya ibunya diambil sama bayinya. Padahal anak 15 tahun, 16 tahun itu tulangnya masih tambah panjang dan tambah padat, ada densitas. Sehingga ketika hamil pada usia 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun, maka kepadatan tulangnya tidak optimal, ketika usia menopos, dia lebih kropos dan lebih bungkuk, orang lain belum bungkuk badannya, dia sudah bungkuk duluan, dan badannya tidak panjang, tidak tinggi. Ketika dikasih tahu begitu, berubah mindsetnya. Kalau ditanya, jadi mau kawin? Wah nggak jadi. Itu baru dikasih tahu itu. Belum dikasih tahu kalau kanker mulut rahim. Bahwa umur 15 tahun, mulut rahimnya menghadap keluar, namanya ekstropion, daerah yang mau jadi kanker masih di luar. Begitu tersentuh alat kelamin laki-laki, maka 15 tahun lagi menjadi kanker. Tapi kalau Allah menciptakan dengan sunatullahnya sangat baik, ketika umurnya sudah 20 tahun, yang akan jadi kanker sudah masuk, namanya entropion. Dan setelah itu hubungan sek pun tidak tersentuh. Sehingga insya Allah selamat tidak kena kanker. Ternyata setelah diberitahu begitu nggak jadi, nggak jadi kawin. Nah inilah menurut saya, marilah kita berikan pemahaman agar mindsetnya berubah, kemudian setelah itu perilakunya berubah. Dan yang paling akhir, tentu didiklah anak cucumu ini sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zaman kita. Karena yang kita sudah tua-tua ini. Itu saja Ibu Cicik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasto. Dalam banget ya. Mbak Ternun. Mbak Ella, monggo diteruskan. Terima kasih. Pak Hasto, sebetulnya tadi jawabannya saya rasa sudah mencakup banyak hal dan betul-betul menggambarkan paradigma yang tepat dan tentu juga praktek yang selama ini dilakukan. Saya mau tutup Ibu Cici sekaligus menjawab pertanyaan ini dengan menceritakan tentang prinsip cinta ini. Bagaimana sebetulnya kalau kita bicara hubungan dengan anak, itu tadi soal ambisi, soal apa yang kita inginkan anak kita capai. Itu tentu sesuatu yang sangat wajar. Kita punya hubungan keluarga, kita punya anak, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, tetapi insya Allah kalau kita menjalankan prinsip-prinsip ini, hubungannya akan jadi jauh lebih kuat. Yang pertama, C-nya cinta itu cari cara sepanjang masa karena kita tahu pengasuhan itu, pendidikan itu, itu seperti maraton yang tujuannya jangka panjang. Kita seringkali lupa bahwa tujuan-tujuan pendek hari ini, yang penting anaknya makan, tapi makanannya sehat apa enggak, kita nggak peduli. Padahal sebetulnya tujuan jangka panjangnya adalah kita ingin anak tumbuh dengan pilihan-pilihan makanan yang bijaksana, kesehatan akhir batin yang utuh, dan sebagainya. Nah, ini yang kalau dalam percakapan dengan orang tua, saya selalu ingatkan. Kalau kita maraton itu, setiap kilometer itu kita harus maju ke depan. Jangan salahkan. Nggak diberi kesempatan pakai baju sendiri, dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan sehari-hari tidak menuju pada tujuan akhir kita. Kita cari cara sepanjang masa, itu juga artinya, pola pengasuhan yang kita terapkan pada saat anak kita balita, itu nggak bisa mentah-mentah kita terapkan, begitu dia udah mulai usia sekolah, udah mulai masuk di masa remaja. Nah, I-nya ingat impian tinggi. Ini saya belajar betul dari banyak tokoh-tokoh orang tua, termasuk orang tua saya, bagaimana selalu percaya pada anak. Anak itu, tingkat kesuksesannya akan digantungkan pada sebetulnya seberapa tinggi harapan sukses dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nggak mungkin kita minta anak-anak kita mencapai cita-cita setinggi langit, gitu ya, melakukan profesi apapun. Kalau belum apa-apa, belum sampai bintang, orang tuanya sendiri yang bilang sama dia, kamu nggak akan bisa, udah kamu tuh memang bandel, kamu memang segitu aja, bisanya. Nah, jadi selalu bersikap positif, menunjukkan kita punya impian yang tinggi, harapan yang besar, mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, itu sebetulnya praktek yang sangat penting untuk ditunjukkan sehari-hari. Saya selalu bilang, kadang-kadang kita kalau ke orang lain, itu bilangnya, kamu kasih bukti dulu dong, baru aku percaya, gitu ya. Kalau sama anak nggak bisa begitu. Kalau sama anak, kita harus beri kesempatan dia, beri kepercayaan bahwa dia akan membuktikan sesudahnya dia bisa dipercaya. Nah, N-nya cinta ini agak maksa, nerima tanpa drama, tapi ini yang kalau kata rangkur-rangkur, relawan keluarga kita di daerah manapun, susah sekali prakteknya, gitu ya. Jadi, kita harus bisa mampu mengelola emosi pada saat anak susah, pada saat ada krisis keluarga, kita justru hadir, justru menguatkan mereka. Ini yang seringkali menyulitkan, kalau anaknya pasti drama, anaknya masih mengelola emosi, anaknya masih belajar bagaimana cara menghadapi masalah, tetapi dia butuh figur orang dewasa, yang sebetulnya bisa melewati krisis-krisis ini dengan tenang, tanpa memperkeruh masalah. Nah, T-nya di cinta itu tidak takut salah. Tadi kita sudah sampaikan di awal, nggak ada orang tua yang sempurna. Kita semua butuh proses belajar untuk kemudian bisa menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi yang paling indah dari jadi orang tua, itu juga ini peran yang menempel selamanya. Mau ditukar sama anak tetangga, nggak bisa, gitu kan Bu Cici. Mau anak-anak juga nggak punya pilihan dapat orang tua yang seperti kita. Tapi ini juga nggak ada game over-nya. Bukan sekali salah, dua kali salah, tiga kali salah, out. Setiap hari kita dapat kesempatan, selama kita terus belajar, insya Allah kita akan menumbuhkan anak-anak yang tumbuh dengan optimal. Nah, yang terakhir, saya selalu ulang juga ini terakhir, bukan berarti nggak paling penting, asyik main bersama. Hubungan keluarga itu adalah hubungan yang bukan cuma soal komitmen, bukan cuma soal curhat-curhatan, tetapi harus ada unsur menyenangkannya. yang perlu diajak main itu bukan cuma anak-anak pada saat balita. Anak-anak kita di segala usia itu butuh pengalaman yang menyenangkan, butuh humor, butuh keseruan di dalam keluarga sendiri. Jadi, jangan lupa, walaupun peran keluarga itu seolah-olah kesannya beban dan tanggung jawab, tetapi kita harus menjalankannya dengan proses-proses yang menyenangkan, dan ini yang kemudian menimbulkan kelekatan dalam keluarga, kerinduan antar keluarga, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan sama-sama prinsip cinta ini di keluarga kita masing-masing, dan kemudian juga bisa belajar bersama keluarga-keluarga lain, sehingga yang sukses itu bukan cuma anak dari keluarga tertentu, anak yang itu-itu saja, tetapi bisa jadi kesuksesan kita bersama dalam pengasuhan yang juga memang urusan kita sama-sama semua ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ella. Pak Sabto dan Mbak Ella, Alhamdulillah kita sampai pada penghujung diskusi kita. Banyak sekali pelajaran untuk Indonesia dari kedua panelis, Mbak Ella dan Pak Hasto sudah merangkai sesuatu yang merupakan oleh-oleh kita setelah diskusi ini adalah bagaimana sistem pengasuhan, salah satunya. Yang nir kekerasan, yang penuh empati, dan tetap kritis. Dan satu hal, kata Mbak Ella, jangan lupa, Mbak Bekis, itu harus disertakan menjadi sebuah paket dalam proses tumbuh kembang anak. Dan keluarga adalah sesuatu yang maha penting, sangat penting dalam konteks kemajuan desa untuk Indonesia yang transformatif ke masa depan. Maka Pak Hasto bukan hanya secara teoritis, tapi juga secara praktis sudah menunjukkan keteladaannya bagaimana memajukan Indonesia dari desa. Dengan good governance, dengan kreativitas, dengan visi yang visioner, dan itu menjadi inspirasi yang besar untuk Indonesia. Menurut beberapa catatan, dan mungkin PR kita, karena kehidupan desa dan keragaman Indonesia adalah sesuatu yang sangat kompleks. Maka pengasuhan keluarga, mungkin ke depan harus kita pupas, bukan hanya dalam konteks nuclear family, antara orang tua dan anak, tapi mungkin keluarga luas, mungkin juga community parenting. sekarang misalnya ada TKW, TKI yang harus long distance parenting, dari pengasuhan jarak jauh, dan ada beragam macam bentuk-bentuk keluarga yang lahir dari proses-proses zaman, sekarang dan mungkin ke depan. Mbak Ella dan Pak Hasto, terima kasih banyak. Sobat Kongres, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang sangat berisi. Mudah-mudahan dalam oleh-oleh dari pertemuan ini akan menjadikan sesuatu yang berharga untuk kita majukan Indonesia dari manapun kita berada. Pak Gil Khusus, karena ini Kongres Desa dari Desa. Sekali lagi, Mbak Nazila, terima kasih. Terima kasih banyak. Ucici, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semuanya. Dan saya kembalikan kepada Panitia. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pelari Indonesia. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Sobat Kongres, kebudayaan desa yang saya hormati. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Sampai ketemu di ruang belajar yang lain. Di sini ada Profesor Tina dan Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa, apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Hadir, ya. Nah, ini kelihatan. Goyang-goyang. Alhamdulillah, Profesor Tina, senang sekali ketemu. Dan marilah kita akan sesuatu yang menjadi bekal, menjadi ilmu, menjadi pandangan-pandangan ke depan untuk menjemput Indonesia yang lebih baik kepada Mbak Alisa atau Prof Tina dulu? Prof Tina dulu, ya. Kalau gitu, saya one seat dari atas sampai ke kuping saya, Prof Tina dulu. Oke. Monggo, Prof, dengan sewo. Waktunya 15 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Kongres Budayaan Desa. Ini sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi. Sebetulnya tidak jauh berbeda juga mungkin Panitia memilih saya karena bukan sebagai guru besarnya, tapi karena saya tinggal di desa. Itu yang saya rasakan. Jadi selama ini saya menghayati betul bagaimana keluarga-keluarga di desa dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya Internet of Things itu, sehingga keluarga-keluarga di desa ini juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Sehingga ini sebetulnya sesi saya lebih ingin berbagi saja kaitannya juga nanti bagaimana kita mengatasi efek pandemi COVID ini, kaitannya juga dengan bagaimana keluarga di era digital. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebentar saya akan screenshot. Sudah bisa dilihat. Belum muncul ibu. Sudah bisa terlihatkah? Dering ibu, belum? Belum. Ini tadi sudah saya siapkan tadi. Saya juga minta tolong Panitia. Mungkin kalau bisa di-share dari Panitia. Baik, terima kasih. Jadi ini karena waktunya terbatas, sedangkan slide yang saya siapkan agak cukup banyak. Jadi nanti mungkin beberapa slide akan saya skip saja supaya bisa cepat, karena nanti untuk materi yang lebih detail sudah saya sampaikan dalam makalah. Jadi saya mengambil untuk tema yang ingin saya bicarakan tentang bagaimana pengelolaan mutu keluarga di era digital ini, strategi menghadapi pandemi COVID-19 berbasis ketahanan psikologis keluarga. Jadi kita tahu bahwa keluarga itu merupakan jikal bakal untuk ketahanan nasional, karena dikeluargalah itu pendidikan pada anak-anak terutama itu diberikan, baik itu pendidikan yang kaitannya dengan tata nilai, dengan perilaku, dengan pengetahuan. Sehingga ketika anak-anak ini tumbuh dalam keluarga yang memiliki kekuatan, ketahanan, keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki integritas moral yang baik, ini insya Allah akan menjadi aset untuk ketahanan nasional kita. Tetapi seiring dengan berbagai perkembangan zaman yang ada, khususnya di akhir-akhir ini, kita mengenal adanya era digital, di situ keluarga ini bisa menjadi baik hal yang menjadi faktor protektif, ataupun juga faktor risiko. Bagaimana kemudian keluarga ini perlu belajar untuk bisa mendaya gunakan, sehingga bisa berfungsi dengan baik. Jadi terutama ini di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, ini kita skip saja tentang yang COVID-19, karena sudah cukup banyak dibicarakan. Namun ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa ternyata dampak adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Banyak orang kemudian menjadi cemas, bahkan tidak sedikit yang depresi, tapi juga menimbulkan dampak ekonomi, yang ini nanti secara resiprokel juga akan menambah beban atau efek-efek psikologis, sehingga tadi sempat disinggung juga kemudian muncul kekerasan dalam rumah tangga, akibat anggota keluarga yang kurang bisa memanasi emosi dan sebagainya. Juga menimbulkan dampak sosial yang cukup berat. Biasanya kita sebelum pandemi bisa bersosialisasi dengan mudah, bersilaturahim dengan langsung, kemudian terjadi pembatasan-pembatasan yang itu juga akan resiprokel juga akan menimbulkan problema-problema psikologis. Dengan adanya dampak ini, maka beberapa usaha perlu diupayakan. Dari yang sudah dilakukan, ini berbagai intervensi, baik itu yang sifatnya makro maupun mikro, itu sudah banyak dilakukan. Intervensi-intervensi makro, misalnya dari berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga ada regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini untuk mencegah persebaran COVID ini. Ini untuk meningkatkan, apa namanya, menjaga kesehatan. Nah, juga dari sisi medis ini penanganan juga sudah cukup banyak dilakukan, berbagai usaha itu juga sudah banyak dilakukan secara medis. Kemudian juga secara psikologis ini salah satu kontribusi yang sudah diberikan oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ini juga banyak memberikan panduan-panduan dan pendampingan baik untuk pencegahan maupun untuk pasien-pasien PDP yang terkonfirmasi COVID, itu juga sudah banyak psikolog-psikolog di rumah sakit khususnya yang melakukan pendampingan. Namun yang lebih penting dari itu adalah terkait dengan pencegahan persebaran. Di sini diperlukan adanya perubahan-perubahan perilaku yang perlu dilakukan oleh masyarakat, misalnya mematuhi protokol kesehatan dan juga meningkatkan imunitas, ini saya kira sesuatu yang penting dengan berbagai panduan-panduan yang sudah ada, seperti misalnya memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan dan sebagainya, ini sudah sering kita dengar. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, sering kita melihat di media-media yang ada, ternyata untuk melakukan perubahan perilaku ini menjadi satu kebiasaan, sekalipun secara kognitif kita tahu bahwa perubahan perilaku ini diperlukan untuk kita tetap sehat, terhindar dari COVID dan tetap produktif. Tetapi kenyataannya, himbohan sudah banyak dilakukan, tetapi kita bisa saksikan bagaimana masyarakat kita ini masih banyak yang tidak patuh. Ini saya kira juga akan menjadi ancaman tersendiri. Nah, disinilah saya melihat pentingnya peran keluarga, ini khususnya di dalam mencegah persebaran COVID ini, khususnya di dalam mengintervensi anggota keluarganya. Ini kalau boleh saya sebut sebagai intervensi mikro, jadi bagaimana keluarga berperan dalam menyadarkan dan juga melakukan adaptasi terhadap perilaku baru, khususnya bagi anggota-anggota keluarganya. Nah, sementara ini kita tahu dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya teknologi internet ini, keluarga itu menjadi dinamis, berubah fungsi. Tidak hanya kalau tadi Mbak Ella sudah banyak menjelaskan tentang parenting, pengasuhan ini, selama ini kita memang lebih banyak memfokuskan parenting itu sebagai satu interaksi yang langsung antara ayah, ibu, anak, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka keluarga itu tidak sekedar sebagai kumpulan manusia yang secara berinteraksi langsung, tetapi saat ini ada interferensi lain yang itu masuk ke dalam keluarga, itu yang disebut dengan media digital ataupun juga internet of things. Nah, ternyata ini juga akan mengubah relasi antar anggota keluarga itu. Jadi, dalam hal ini kita memerlukan peninjauan kembali, apakah parenting itu hanya kita lakukan secara luring di luar jaringan, ataukah bahwa parenting itu sekarang juga harus kita lakukan dalam jaringan, karena interaksi antar anggota keluarga itu sekarang juga terkoneksi melalui media internet ini. Sehingga dalam konteks ini supaya keluarga itu bisa memerankan fungsi, seperti tadi yang dikemukakan Dr. Hastau, 8 fungsi menurut BKKBM, ini perlu adanya peningkatan atau penambahan kompetensi bagi orang tua untuk melaksanakan fungsi-fungsi parenting ini. Sehingga orang tua bisa secara dinamis, secara fleksibel menggunakan cara-cara yang mutakhir, yang sesuai dengan anak-anak milenial sekarang ini. Sehingga ada satu kebutuhan yang ini menurut saya nanti mungkin secara lebih detail akan kita arahkan pada digital parenting. Jadi bagaimana orang tua itu juga mengasuh anak dalam konteks digital. Ini saya kira juga kita perlukan, karena ketika orang tua itu tidak bisa mengikuti kebutuhan anak dalam proses pengasuhan ini, maka akan bisa menimbulkan dampak-dampak seperti yang kita sebut dengan technoference, istilah sekarang ini technoference, di mana digital, media digital ataupun internet itu tidak saja memberikan keuntungan yang bisa next slide-nya. Jadi dengan adanya kemajuan... Nyun sewo ibu, nyun sewo. Kurang tiga menit nggak? Ya, baik. Nanti saya skip saja langsung pada yang bagaimana pengasuhan digital ini menjadi sangat berperan untuk kita meningkatkan ketahanan psikologis keluarga. Karena di sini kemampuan orang tua di dalam literasi digital itu akan memfasilitasi fungsi keluarga. Nah ini yang mungkin nanti akan saya skip saja pada bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk tetap meningkatkan, menegakkan ketahanan psikologis keluarga di era digital ini, yaitu satu yang disiput dengan kemampuan orang tua melakukan mediasi dalam hal ini ketika berinteraksi dengan anggota keluarga. Di situ ada media aktif, media pembatasan, dan juga co-viewing. Ini perlu para orang tua saat ini meningkatkan kompetensinya dalam hal itu, dan termasuk juga di dalam literasi digital. Sehingga orang tua-orang tua saat ini memang perlu terus belajar untuk bisa memiliki kompetensi dalam pengasuhan, khususnya di dalam persoalan digital parenting. Jadi mungkin langsung saja pada kualitas keluarga di era digital, jadi tidak saja ditentukan dengan relasinya di dalam interaksi langsung, tetapi juga interaksi melalui media digital, karena di situ nanti penanaman nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan peran sosial itu akan juga bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian mungkin langsung skip saja ke bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Untuk bisa tetap terhubung dengan anak-anak, dengan anggota keluarga yang lain, dan untuk tetap bisa meningkatkan ketahanan psikologis, maka dalam hal ini orang tua itu perlu menciptakan suasana di dalam keluarga, yang ini menurut penelitian-penelitian sebelumnya, itu ditunjukkan dengan beberapa kriteria atau ciri. Jadi dalam hal ini ketika interaksi di dalam keluarga itu ada unsur apresiasi dan afeksi, mungkin langsung skip saja di intervensi mikro. Tengah menit lagi enggak, Bu? Mohon maaf. Ini saya juga melihat. Jadi apresiasi dan afeksi itu perlu dibangun oleh orang tua dan anggota keluarga lain, kemudian bagaimana mengembangkan komunikasi positif dan spiritual well-being, kemudian komitmen keluarga, kemudian waktu bersama yang menyenangkan, dan kemampuan mengelola stres dan krisis ini dihayati dan dialami dirasakan bersama oleh anggota keluarga. Jadi di sini orang tua bisa menciptakan ini. Nah berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan, itu bagaimana kualitas atau karakteristik keluarga yang kita sebut sebagai keluarga yang floris. Dalam ini keluarga yang mampu menghadapi tantangan-tantangan berat dalam kondisi menghadapi tantangan, tetapi keluarga itu tetap terus bertumbuh berkembang. Nah ini ada delapan karakteristik juga yang bisa kita wujudkan. Jadi ketahanan psikologis keluarga itu akan tetap tegak di era pandemi ini, kalau di keluarga-keluarga itu ada delapan unsur ini. Jadi urutannya mulai dari yang nomor delapan sebetulnya ketika proses itu dilakukan. Jadi suami yang menjadi pemimpin yang baik, nanti kita bahas juga bagaimana kriterianya. Kemudian istri tangguh yang memiliki komitmen keluarga, kemudian di situ ada nilai-nilai keyakinan budaya dan kearifan lokal. Kemudian ada koesiditas keluarga, persekutuan keluarga untuk menghadapi tantangan. Kemudian ada komunikasi asertif, keberfungsian sosial, berfungsi psikologis, dan afeksi positif. Jadi bagaimana ini diwujudkan? Tentu saja kaitannya dengan mutu tadi, maka ini harus dipersiapkan. Jadi untuk bekal-bekal pasangan yang sebelum nikah itu memang diperlukan pendidikan bagi calon suami dan calon istri. Tadi selain juga pendidikan keluarga, ini juga pada saat ini diperlukan adanya kemampuan digital parenting dan literasi media bagi para orang tua. Tadi pagi saya mengikuti webinar yang seri 15, saya kira ini bisa punya peluang yang sangat besar untuk menyelenggarakan pendidikan keluarga bagi calon suami dan calon istri dengan bekal-bekal itu. Dan sekarang dengan adanya digital ini juga akan memudahkan desa bisa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, karena sekarang di Perguruan Tinggi juga kita ada program yang namanya MOOC, Massive Open Course, itu bisa diakses oleh desa sehingga kolaborasi itu menjadi penting. Jadi intinya mungkin saya langsung pada kesimpulan. Jadi untuk keluarga ini tetap bisa menegakkan ketahanan psikologisnya, maka perlu ada upaya-upaya tadi bagaimana membangun kohesivitas dan fleksivitas keluarga. Kemudian juga untuk pembekalan para calon suami dan calon istri, itu perlu dipersiapkan dengan lebih baik termasuk juga tadi kemampuan-kemampuan parenting dan juga digital parenting ini pada saat ini menjadi sangat penting dan kolaborasi itu menjadi kata kunci. Ketika akses internet ini menjadi sarana pembelajaran, maka sebetulnya desa ini bisa mengembangkan pembelajaran bagi calon-calon keluarga itu dengan melakukan kolaborasi. Saya kira demikian Mbak Cici yang bisa saya sampaikan secara singkat, nanti bisa kita elaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Tina, terima kasih banyak. Ada mutiara-mutiara yang kita petik bahwa resiliensi menjadi sesuatu yang sangat penting dan memperkuat keluarga dengan kohesi. Dan ada satu unsur di masa kini dan masa depan adalah digitalisasi. Jadi bagaimana digital parenting menjadi sesuatu yang digarisbawahi oleh Prof. Tina. Mbak Alisa, monggok untuk menyampaikan pikiran-pikirannya dan mudah-mudahan akan melengkapi apa yang sudah dihantarkan oleh para narasumber sebelumnya. Terima kasih Mbak Cici Farka. Aduh saya senang banget mengikuti sesi pada siang hari ini. Profisiat buat teman-teman Kongres Kebudayaan Desa atas inisiatifnya yang luar biasa keren dan komplit banget gitu betul-betul membicarakan tentang pembangunan masyarakat desa gitu. Dan bahkan mengeja Indonesia itu dimulainya dari desa gitu. Karena itu saya juga ingin membicaranya dalam konteks membangun ketangguhan keluarga dari desa. Nah saya nggak akan bicara banyak tentang berbagai hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasto, Mbak Ella, kemudian Butina gitu ya. Saya nanti akan lebih ingin lebih bicara tentang fungsi desa atau peran desa sendiri dalam membangun ketangguhan keluarga. Sebetulnya menurut saya Mbak Cici adalah orang yang lebih tepat untuk menjadi pembicara karena pengalaman langsung Mbak Cici untuk membangun dari sebuah desa yang sangat kecil sampai desa ini kemudian menjadi salah satu pusat belajar gerakan masyarakat begitu di Ledoombo gitu. Jadi iya nggak apa-apalah kita sama-sama belajar ya Mbak Cici. Tapi nanti saya juga pengen Mbak Cici berbagi juga sih gitu. Nah karena saya agak-agak khawatir soal waktu Mbak Cici kan tertip sekali nih gitu ya. Jadi saya akan ngebut gitu ya. Moga-moga nanti bisa melengkapi dari apa yang sudah dibicarakan pembicara-pembicara sebelumnya. Problema keluarga di masa pandemi. Ini cerita dari di Twitter saya membaca satu percakapan tentang konflik di tengah keluarga di masa pandemi. Ada seorang customer service bilang beberapa kali ngelihat pasangan suami istri berantem di depan orang banyak soal hutang. Ada ibu yang sharing bagaimana dia menggampar anaknya karena anaknya itu sekarang siang jadi malam, malam jadi siang nonton Netflix terus. Dan yang terakhir ada seorang anak remaja yang sharing bagaimana beratnya melihat bapaknya berlaku kasar kepada ibunya dan kepada anak-anaknya dan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ini situasi di masa pandemi. Nah kita tahu bahwa sebetulnya problem ini sendiri bukan problem yang ucuk-ucuk muncul. Problemnya itu adalah karena bangunan keluarganya dari awal sudah rapuh. Seperti ini, bangunan keluarganya itu sudah retak-retak tilarnya sehingga ketika ada gempa sedikit saja kemudian ambruk bangunannya. Ngomong-ngomong ini bangunan sebuah puskesmas, bayangkan puskesmas itu masih bisa melayani masyarakat tidak? Masih. Masih ya, masih. Tapi berapa lama dia akan bertahan? Kalau ada gempa sedikit, goyang sedikit, dia ambruk atau tidak ambruk. Membahayakan atau tidak membahayakan. Sama keluarga juga seperti itu, bangunan keluarganya sendiri apakah sendi-sendinya atau fundasinya itu sudah kuat. Kalau bangunan keluarganya sudah kuat, maka pilar-pilarnya juga tegak. Tapi kalau pilar-pilarnya saja sudah seperti ini, maka sangat wajar ketika ada gempa seperti pandemi Covid, kemudian terjadi banyak sekali persoalan-persoalan terkait ketangguhan keluarga. Nah, saya ingin berangkat pada level yang lebih dalam. Tadi Kak Ella dan Butina sudah banyak menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, saya mau melengkapi itu, saya berusaha untuk melengkapi itu dengan konsep bangunan keluarga. Ngomong-ngomong, konsep bangunan keluarga ini sekarang dipakai oleh Kementerian Agama dalam bimbingan perkawinan calon pengantin. Yang itu dilakukan di Kawa dan Kemenang Kabupaten Kota diberikan kepada calon pengantin di seluruh Indonesia. Belum semua karena persoalan agaran seperti biasa, tetapi konsep bangunan keluarganya sudah kita revitalisasi atas permintaan Menteri Agama yang lama Bapak Luqman Hakim Saifuddin. Di dalam konsep bangunan keluarga ini, kita melihat bahwa perilaku komunikasi antar pasangan, kemudian kekerasan, kemudian ekonomi keluarga, dan lain-lain, itu adalah output atau keluaran dari bangunan keluarga yang solid. Karena itu dalam membangun keluarga, dalam membangun ketabuhan keluarga, ini bangunannya, konstruksi bangunannya sendiri harus dikuatkan. Yang pertama, katap dari bangunan keluarga yang baik itu adalah perspektif kemaslahatan. Artinya, apapun yang terjadi di dalam rumah itu, di dalam bangunan itu, berangkat dari perspektif kemaslahatan atau kebaikan bersama. Begitu, kebaikan bagi seluruh orang yang ada di dalam keluarga itu, maupun kebaikan yang dibawa oleh keluarga ini, si bangunan keluarga ini, kepada masyarakat di sekitarnya. Semuanya menggunakan perspektif kemaslahatan. Jadi, kalau ada anak perempuan tidak bisa sekolah, karena dia perempuan, maka ini atapnya ini belum kokoh, belum mapan. Nah, atap ini hanya bisa mapan kalau dia disokong oleh pilar yang sangat kuat. Pilarnya apa saja? Pilarnya ada lima. Ini diambil dari kitab suci semuanya. Tetapi, pilar ini bisa berdiri tegak ketika fondasinya juga kuat. Fondasinya dalam. Kita tahu bahwa bangunan itu kokoh kalau fondasinya itu dalam dan kuat. Begitu, ya. Nah, karena itu fondasinya harus diutamakan. Apa saja fondasi untuk sebuah bangunan keluarga yang tangguh ini? Satu, prinsip keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Jadi, kalau di dalam keluarga itu masih ada ketidakadilan, maka itu sebetulnya tidak bisa membuat si keluarga ini kokoh. Walaupun sebaik apapun teknik komunikasi yang ada di antara keluarga itu, tapi ketika orang tua, ketika antara orang tua dan anak hubungannya dibangun di atas prinsip keadilan, maka kemaslahatan itu bisa tercapai. Yang kedua, prinsip kesalingan. Atau kalau bahasa Qur'aninya itu mubadalah. Prinsip kesalingan ini mengandaikan bahwa setiap anggota keluarga berkontribusi. Jadi, saling. Saling memberi, saling menerima, saling menjaga. Pokoknya saling. Semuanya saling. Ini adalah prinsip yang juga sangat penting, karena keluarga itu bukan disebut keluarga kalau dia hanya satu orang. Keluarga itu kalau sudah ada anggota keluarganya lebih banyak. Mbak Cici tadi mengingatkan bahwa keluarga itu tidak selalu hanya ayah ibu dan anak. Bisa juga ayah dan anak-anak, ibu dan anak-anak, kakek nenek dan anak-anak, atau kakek nenek dan ibu bapak karena tidak ada cucunya. Oh, berarti bukan nenek ya. Bapak ibu dan anak-anak yang sudah berkeluarga. Atau anggota keluarga yang lain. Begitu. Nah, prinsip kesalingan ini penting. Prinsip yang ketiga yang menjadi fondasi keluarga itu adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara peran domestik dan publik bagi semua orang di dalam keluarga itu. Keseimbangan antara peran sebagai pribadi, Alisa pribadi dengan Alisa sebagai ambita keluarga. Prinsip keseimbangan bahkan antara kita sebagai pribadi dengan kita sebagai warga negara. Tadi pagi saya mengikuti Rakerda Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur. Pertanyaan itu muncul ketika perempuan diposisikan itu lebih di dalam saja. Itu enggak seimbang begitu. Atau ketika tadi pertanyaannya begini. Kan ajaran agama itu wajib kita ikuti. Jadi kalau ajaran agamanya membolehkan kita menikah lebih cepat terus, ya enggak apa-apa dong. Nah itu berarti enggak seimbang antara dia sebagai warga negara dengan dia sebagai pribadi atau seorang umat beragama. Nah fondasi ini kemudian akan menopang pilar-pilar. Pilarnya apa saja perspektif berpasangan bagi suami istri. Komitmen bagi semua anggota keluarga. Yang keempat musyawarah sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Dan yang terakhir itu kerelaan atau ridho. Saling ridho. Jadi di yang ini, saling ridho ini, setiap anggota keluarga mengelola dirinya sedemikian sehingga dia bisa mendapatkan ridho dari orang lain yang ada dalam keluarganya. Istri mencari ridho dari suaminya. Suami mencari ridho dari istrinya. Anak mencari ridho dari orang tuanya. Orang tua mencari ridho dari kakek nenek anak-anak ini. Jadi semangatnya adalah semangat ridho. Prinsipnya adalah adil, saling, dan setelimbang. Hanya dengan itu potensi keluarga itu akan teraktualisasikan dengan sana jiwa. Tentram dan penuh kasih sayang akan bisa terwujud. Begitu. Saya matikan dulu video saya karena ini koneksi internetnya agak-agak. Moga-moga tidak hilang ya. Nah, kalau bangunan keluarganya seperti itu, terus kemudian terjadi gempa keluarga, maka gempa keluarga itu tidak akan merontokkan atau menghancurkan si bangunan keluarga. Tapi, kalau tidak ada keadilan di dalam keluarga itu. Kalau tidak ada muasyarabil ma'ruf atau saling berlaku baik antara anggota keluarga gitu ya. Apalagi ada ketidakadilan misalnya terhadap anak perempuan dan ini banyak kita temukan di desa. Itu adalah ketika anak laki-laki diberi privilege yang lebih besar daripada anak perempuan. Misalnya, kalau keluarga ini keluarga miskin, terus kemudian anak-anak mulai dewasa, maka cara orang tua untuk beradaptasi itu adalah dengan kalau anak laki-laki disuruh mencari uang untuk menambah pemasukan keluarga, tapi anak perempuan dikawinkan. Itu membatasi ruang aktualisasi bagi anak perempuan. Nah, ini adalah ketidakadilan gitu ya. Itu, apa namanya, gempa keluarga itu bisa terjadi dengan fatal kalau situasinya seperti ini. Konflik dan kekerasan dalam keluarga itu juga sebuah gempa keluarga. Nah, kondisi ekonomi, apalagi kondisi ekonomi dalam pandemi, juga gempa keluarga. Dan perkawinan beresiko itu banyak sekali, kawin anak, koligami, kawin tidak tercatat, kekerasan, long distance relationship, tadi Mbak Cik sudah mengamukakan juga, itu juga adalah bentuk gempa keluarga. Nah, apakah keluarga ini cukup tangguh? Apakah bangunan keluarganya cukup kuat? Itu pertanyaannya. Sehingga bisa melampaui gempa keluarga yang ada. Nah, new normal di dalam pandemi isinya adalah mengharapan dan hubungan dalam keluarga, membuat kesepakatan-kesepakatan hubungan dalam keluarga, ini kesempatan, dengan sekali kembali pada tiga prinsisi dasar itu, keadilan, keseimbangan, dan kesalingan, lalu memperkuat bangunan keluarganya secara dengan sengaja untuk mengelola berbagai khas keluarga, termasuk ekonomi, keaktifan permasyarakat, dan lain-lain. Nah, jadi begini, mari kita sekarang bicara desa sebagai sebuah komunitas. Dan dari desa ini kita akan membangun ketangguhan keluarga. Teman-teman, kadang-kadang kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya bisa kita lihat, yang muncul di permukaan. Misalnya, kondisi dan perilaku keluarga. Apakah keluarganya maslaka? Seberapa tinggi tingkat pendidikannya? Bagaimana tingkat ekonominya? Apakah banyak konflik yang terjadi? Apakah banyak kekerasan yang terjadi? Itu semuanya adalah sebetulnya baru yang kelihatan di permukaan. Di balik itu ada banyak hal yang akan menyebabkan hal-hal tadi terjadi. Misalnya, kalau kita menggunakan model gunung es ini untuk menganalisis, maka kita akan melihat bahwa ada banyak sekali hal-hal pada tingkat struktural dan sistem di dalam masyarakat yang ternyata belum cukup kuat untuk mendorong keberdayaan keluarga. Misalnya, itu yang di level 3. Menjadi kekuatan bisa juga menjadi kelemahan. Dalam konteks perkawinan anak misalnya. Ini budaya komunal itu seringkali justru menjadi budaya yang melanggangkan perkawinan anak. Nah, pemahaman keluarga, justifikasi praktek beragama, budaya patrialkal, peran toga toma, pendidikan dan akses terhadap pendidikan itu sendiri, layanan kesehatan dan kesejahteraan, dan bagaimana pemerintah desa mengelola desa, itu adalah problem struktural. Tapi yang lebih penting... Iya, Mbak. Insya Allah tidak bisa. Jadi ingatkan, Pak Nitya, waktu kurang 3 menit. Keren banget. Oke. Ini kurang 3 menit. Insya Allah tinggal 3 slide, 3 slide atau 2 slide. Nah, tur di masyarakat desa itu, itu muncul karena ada pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait keluarga. Misalnya perspektif keluarga tentang perempuan, tentang anak perempuan, karena ini ternyata adalah faktor yang paling besar pelanggengan putus pendidikan bagi anak, dan juga penikahan anak perempuan, kemudian perspektif masyarakat, keluarga itu urusan pribadi, tidak boleh dicampur tangan, dan juga perspektif pemerintah desa. Bina keluarga bukan urusan utama. Kemudian banyak pemerintah desa yang barangkali masih activity oriented dan formalistik. Kalau ada programnya dijalankan. Tidak ada, ya enggak. Atau activity oriented, yaudah ada paut yang dilaksanakan PKK, tapi hasilnya seperti apa? Belum tentu mendukung bangunan keluarga. Jadi, ini adalah situasi yang terjadi. Nah, sekarang inovasi membangun ketangguhan keluarga, kita tahu bahwa membangun keluarga dimulai dari membangun individunya, tapi itu akan berujung pada negara makmur. Dan bahkan kalau yang muslim itu punya mandat untuk Islam rahmatanil alamin, jadi semesta yang menjadi anugerah. Dan karena itu, kita perlu menata ulang, membisahin ulang, memikirkan ulang, bagaimana menangguhkan keluarga melalui desa. Desa itu punya keunggulan dalam membangun ketangguhan keluarga. Yang pertama, karena guyuk atau community based. Yang kedua, karena areanya terbatas, lebih mudah dikelola. Yang ketiga, karena pelibatan masyarakat bisa optimal. Yang keempat, kemandirian desa itu sekarang sangat tinggi. Dan yang kelima, dukungan undang-undang desa yang memang memberikan ruang itu. Karena itu, kemudian pemerintah desa itu bisa melakukan rethinking dan redesigning itu. Pada tingkat tata nilai, pemerintah desa bisa fokus pada mengubah atau mentransformasi nilai-nilai masyarakat, sehingga nilai-nilai masyarakat yang berkembang itu nilai-nilai yang memberdayakan dan memperkuat keluarga. Misalnya, membuat gerakan penguatan keluarga dengan menggunakan pemahaman tentang bangunan keluarga. Dengan membangun pendekatan perspektif kemaslahatan keluarga. Dan ini yang paling penting, pandangan dan nilai terhadap anak perempuan, ini masih menjadi PR yang sangat besar. Dan saya yakin undang-undang desa, ya undang-undang desa, desa, masyarakat desa itu menjadi lokus yang paling kuat untuk melakukan perubahan ini. Dan juga pandangan tentang pendidikan. Yang kedua, tingkat redesign sistem sosial. Di sini, pemerintah desa bisa membangun sebuah sistem sosial yang membuat akses perempuan terhadap pendidikan dan pengambilan kebijakan desa itu diperkuat. Supaya suara mereka terdengar, aspirasi mereka juga mewarnai. Kemudian yang kedua, peran kelompok-kelompok yang bekerja dalam isu keluarga diperkuat. Misalnya TKK, dibantu diperkuat dengan kapasitas yang lebih besar. Mus Renbang yang peka persoalan keluarga. Pelibatan dan peran Togatoma dalam memperkuat kata nilai dan perubahan masyarakat. Perangkat penguatan kualitas keluarga itu juga perlu, jadi perlu ada perangkatnya. Dan yang terakhir, kapasitas pemerintah desa dalam konteks isu-isu keluarga. Itu juga perlu untuk di-redesign. Dan terakhir, di tingkat program penguatan kapasitas pemerintah desa. Mus Renbang yang peka keluarga. Inovasi peningkatan pendidikan, gimana caranya supaya anak-anak muda, anak-anak di desa itu mendapatkan pendidikan yang baik dan tinggi. Kemudian yang keempat, bimbingan remaja, bimbingan perkawinan, bimbingan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, bimbingan kesehatan keluarga, paut dan seterusnya itu memang tumbuh subur sehingga bisa memperkuat desa. Bu Tina tadi menyebutkan tentang pembekalan bagi calon pengantin. Alhamdulillah, dari tahun 2016, saya mengkoordinir tim pakar di Kementerian Agama untuk bimbingan perkawinan calon pengantin. Insya Allah yang tadi, bangunan keluarga, itulah hal-hal yang kita latihkan dan kita tanamkan kepada calon pengantin-calon pengantin kita. Dan pembicaraan yang terakhir, antara kemenang dengan pembicaraan Insya Allah, bimbingan perkawinan ini nanti akan terakhir. Juga dikuatakan untuk melakukan di tingkat desa. Semoga itu semua bisa membuat keluarga bisa menjadi lebih tangguh dan semuanya dimulai dari desa. Ketangguhan keluarga, ketangguhan bangsa. Sudah selesai? Terima kasih banyak. Persis banget, 14.55. Waktu memang laksana pedang ya, kalau kita nggak bisa manfaatkan, mungkin bisa menikam, ketatah-petitih zaman jadul. Tapi nampaknya masih berlaku. Prof Tina dan Mbak Lisa, banyak hal praktek-praktek balik dan juga pemikiran-pemikiran yang sifatnya konseptual yang telah dibeberkan. dan diantara berbagai macam hal yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang mungkin masih terlewatkan. Itu biasa. Mudah-mudahan dalam sesi pertanyaan lagi, itu bisa diperkuat. Ijinkan saya dua menit untuk sedikit menggarisbawahi apa yang sudah dijadikan topik-topik yang penting oleh Ibu Tina dan Mbak Lisa, bahwa pengasuhan, tadi Ibu Tina bilang pengasuhan digital dan juga resiliensi, kohesi menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan dan itu didasarkan nilai-nilai. Sedangkan Mbak Elisa memaparkan pengalamannya menjalankan sebuah program yang sifatnya nasional dan banyak hal-hal yang praktek-praktek baik dari sana dan itu yang mudah-mudahan juga menjadi bekal Indonesia. Ada hal yang mungkin sebagai orang desa, bisa saya titipkan sekali lagi ya, mohon maaf, bahwa di desa kami yang tadi Mbak Elisa bilang, The Domo adalah desa tempat buruh migran. Banyak keluarga buruh migran, sehingga pengasuhan kebanyakan dilakukan oleh kakek dan nenek. Dan kemudian itu membuat tantangan tersendiri, kami meredifinisi apa sih arti keluarga. Ada juga teman-teman yang mempunyai gerakan yang masif dan luas tentang kepala keluarga perempuan, karena ternyata banyak sekali di era sekarang perempuan yang memimpin keluarga. Pasti dinamika dalam keluarganya berbeda. Di desa kami, karena orang tua, nenek kakek yang menjadi pengasuh, kami punya sekolah eyang-eyang. Jadi parenting untuk eyang-eyang, untuk mempermudah mereka, menolong mereka, dan juga menolong juju-jujunya, supaya tidak salah didik. Kami juga ada long distance parenting, karena banyak EKW-TKI yang jadi, orang tua yang jadi buruh migran, sehingga coba membangun itu. Belum sempurna, memang seperti tadi dikatakan, tapi harus dimulai. Ada sekolah ibu, sekolah bapak, sekolah eyang-eyang. Jadi parenting bukan hanya asumsinya, ibu saja, atau ibu dan ayah saja, tapi dalam konteks kita di Indonesia, juga ada anggota keluarga yang lain, pengasuh, pengganti, bapak dan ibu. Nah, komunitas juga menjadi pengasuh. Kami namakan kolaboratif community parenting. Jadi pengasuhan berbasis komunitas. Jadi anakku, anakmu adalah anak kita bersama. Nah, kalau sekolah eyang-eyang, cucumu, cucu, cucu kita bersama. Misalnya seperti itu. Dan bermain yang tidak main-main, menjadi metode pendekatan yang membebaskan, dengan bermain yang bisa membuat perubahan sosial di desa kami. Dan Alhamdulillah permainannya itu adalah permainan tradisional, permainan egram. Nah, itu sekedar tambahan sedikit. Mudah-mudahan ada gunanya untuk setting berpikir kita untuk membangun Indonesia untuk semua yang tidak diskriminatif, yang adil gender, yang maslahah dalam bahasa Mbak Lisa. Monggo, ini sudah ada, uh, banyak sekali yang bertanya. Ijinkan saya membacakan berapa pertanyaan ya. Pertanyaan ditujukan baik kepada Mbak Lisa maupun kepada Mbak Sertina. Yang pertama kepada Mbak Lisa. Dari Mbak Yasiana di Kausel. Fondasi keluarga yang bagaimana dapat menjaga ketahanan keluarga dan kekemanan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di desa ini. Dengan berbagai latar belakang yang beragam suku dan budaya. Itu dari Mbak Yasiana kepada Mbak Lisa. Nah, pertanyaan kedua juga kepada Mbak Lisa. Menghadapi ketidakpastian sosial dan ekonomi beserta segala dampaknya, arti tak pandemi, apa saja strategi dan langkah-langkah mendasar yang perlu dilakukan agar ketahanan psikologis keluarga di pedesaan tak terpelihara dan atau berbangun. Tiga prioritas utama dan yang pertama dalam keluarga miskin di pedesaan adalah pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Apakah ada potensi resiko dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah desia melalui kebijakan-kebijakan yang kebijakan-kebijakannya serta bagaimana menangani jika ada. Ini jadi mohon ulasannya. Kepada Bu Tina, ada pertanyaan dari Mbak Yasiana. menghadapi pandemi COVID-19, edukasi digital seperti apa yang tepat dilakukan orang tua terhadap anak agar edukasi melalui digital itu lebih menarik diterima anak-anak dibandingkan media tontonan lainnya. Oh ini pertanyaan banyak sekali para pengasuh. Orang tua atau nenek, kakek, budi, bule di seluruh Indonesia. Ada juga satu lagi kepada Ibu Tina dari Mbak Nurul Aulia, Kalimantan Selatan. Banyak yang dari Kalimantan Selatan ya. Halo Kalimantan Selatan. Saya sangat senang tertarik dengan parenting. Bagaimana upaya dalam meningkatkan ikatan emosi dan parenting masa kiri kepada anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja full time berangkat pagi, pulang sore. Sementara anak di rumah hanya dengan pengasuh saja. Nah, demikian Ibu Tina dan Mbak Lisa mohon direspon. Mudah-mudahan harapan penanyanya terjawab. Itu juga harapan banyak para sobat yang mendengarkan, sobat kongres yang mendengarkan. Onggo, Ibu Tina. Oke, Mbak Cici dan Mbak Iasiana maupun Mbak Nurul Ali ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang bisa mengelaborasi. Jadi, tadi terkait dengan edukasi digital seperti apa ini ya untuk kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi, tadi prinsipnya bahwa ketika orang tua itu terus terhubung dengan anak di dalam proses pengasuhan ini, bahkan hubungan itu tidak hanya melalui komunikasi langsung ya, termasuk juga melalui media digital itu. Jadi, dalam hal ini mediasi orang tua tadi seperti misalnya mediasi aktif. Jadi, dalam hal ini orang tua bersama anak itu mendiskusikan materi yang ada di dalam media digital itu. Dalam hal ini peran orang tua yang paling penting adalah bagaimana kita orang tua itu juga bisa mengkritisi apa-apa yang ada di dalam media digital. Sehingga misalnya untuk mencari informasi terkait dengan COVID-19 itu ya, maka orang tua harus kritis dan mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi, tidak mudah mempercayai hoax misalnya. Kemudian, bagaimana prinsip-prinsip ini kita diskusikan bersama dengan anak. Jadi, ini yang mediasi aktif. Jadi, misalnya tadi prinsip sharing sebelum sharing. Supaya kita tidak menjadi penyebar hoax juga, maka kita perlu mendampingi anak-anak ini bersifat kritis terhadap informasi yang kita peroleh. Dan sumber informasi yang harus bisa dipercaya. Jadi, sehingga kita tidak menjadi terjebak oleh hoax tadi. Nah, itu terkait dengan mediasi aktif. Salah satu mediasi orang tua. Kemudian, juga terkait dengan pembatasan. Nah, ini juga perlu dilakukan oleh orang tua pada anak terkait misalnya dengan usia. Terkait dengan usia. Kapan seorang anak itu boleh menggunakan sendiri digitalnya. Sebaiknya, ini para orang tua, memang sekarang tantangannya cukup berat. Sebaiknya pada anak yang dibawah usia 12 tahun itu kita jangan mengatakan pada anak itu kita membelikan HP untuk dia. Tapi katakanlah pada anak kita ini, kita meminjamkan HP ini. Sehingga kalau kita mengatakan meminjamkan, itu kita masih punya negosiasi power dengan anak, sehingga pembatasan itu masih bisa kita lakukan. Baik itu pembatasan kaitannya dengan screen time, waktu, tapi juga pembatasan dengan konten. Ini kalau orang tua memiliki literasi digital yang baik, ini kita bisa mengaktifkan seperti misalnya screening-screening supaya anak-anak tidak bisa mengakses konten-konten yang porno. Ini kita harus memiliki juga literasi perangkat. Itu ada nanti di dalam tentang literasi digital apa saja yang harus dikuasai oleh orang tua. Jadi pada prinsipnya menurut saya untuk kita bisa mendampingi anak-anak kita kaitannya dengan situasi COVID-19 ini, kaitannya dengan digital, memang kita orang tua itu juga harus terus belajar, kita meningkatkan kemampuan literasi digital. Ini nanti juga sedikit titipan untuk Mbak Alisa di dalam program pembekalan keluarga, itu sebaiknya juga kemampuan-kemampuan literasi digital itu juga penting untuk orang tua masa depan. Jadi prinsipnya tadi untuk Mbak Yesiana, edukasi yang seperti apa itu kita bisa bersama anak-anak. Memang kata kuncinya adalah meluangkan waktu, jadi kita bukan menyediakan waktu, bukan waktu yang tersisa, tapi waktu yang memang kita sediakan. Kemudian tadi ini juga menjawab sekaligus pertanyaan Mbak Nurul Aulia, ini menyangkut bagaimana kita tetap memelihara ikatan emosi dengan anak, meskipun kita sibuk. Ini salah satu keuntungan kita terkoneksi dengan media digital, termasuk misalnya di Medsos, kita menjadi friend-nya di Facebook atau menjadi follower-nya di Instagram, ini akan juga terus terkoneksi dengan anak dan kita juga tahu dengan siapa anak-anak kita bergaul, meskipun mungkin dia juga bisa punya beberapa account, tapi paling tidak ketika relasi digital ini menjadi diskusi antara orang tua dan anak, maka sekalipun mungkin dari sisi intensitas, kita mungkin kurang karena kesibukan bekerja, tapi dari sisi kualitas insya Allah masih bisa kita pelihara dengan cara terus terkoneksi dengan anak-anak kita, anak-anak milenial ini memang salah satu cirinya itu selalu terkoneksi dengan media digital ini tadi juga terkait dengan pertanyaan Mbak Cici tadi, banyak keluarga-keluarga yang long distance ini sebetulnya dengan media digital itu bisa membantu supaya antara anggota keluarga ini tetap terkoneksi ini ini yang insya Allah nanti juga akan bisa mendekatkan secara emosi terus terhubung kemudian juga memberikan panduan bagaimana mengakses digital yang aman dan juga kemudian membicarakan itu dengan anak-anak supaya meskipun mungkin secara fisik kita tidak bersama tetapi secara emosi dan secara konten kita tetap bisa memantau perkembangan anak-anak dan prinsip disiplin yang perlu kita tegaskan disini bahwa orang tua perlu menerapkan disiplin yang tegas tapi bukan disiplin yang keras karena kadang-kadang orang tua agak sedikit banyak yang tidak bisa membedakan antara disiplin yang tegas dengan disiplin yang keras disiplin yang tegas itu tidak harus keras itu yang mungkin bisa saya tambahkan demikian Mbak Cici terima kasih Atenun Prof sudah jelas sekali kesempatan berikutnya silahkan Mbak Alisa oke terima kasih terima kasih Mbak sebentar kalau boleh saya ingin eh sebentar sebentar oke tidak apa-apa sebetulnya saya ingin menyambung yang tadi disampaikan oleh Bu Tina soal membangun hubungan dengan anak gitu ya tapi saya selesaikan dulu yang bagian ininya deh apa eh gimana ya Mbak Cici enaknya gimana supaya nyambung apa saya tambahkan dulu sebentar ya monggo supaya enggak zigzag ya 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 aduh ini bagaimana caranya untuk membuka sebentar sebentar perlu bantuan panitia enggak sudah-sudah insya Allah sudah nah ini jadi gini banyak orang tua itu sering merasa sering merasa apa kebingungan bagaimana membangun hubungan dengan anak gitu tapi sebetulnya ada teknik yang sederhana gitu untuk mewadahi semua yang yang ingin kita lakukan dengan anggota keluarga yang lain yaitu teknik rekening bank hubungan saya mau sharing ini aja teknik rekening bank hubungan itu intinya begini pada saat kita berinteraksi dengan orang yang lain itu kita seperti membuka rekening bank dengan dia saya dengan mbak Cici itu punya rekening bank saya punya rekening bank di mbak Cici begitu nah setiap kali saya melakukan sesuatu yang membuat mbak Cici merasa senang dengan saya gitu ya misalnya saya menepati janji atau saya menyapa kalau saya dengan mbak Cici itu sering dikirimin love-love gitu di pagi hari gitu ya itu adalah sebuah setoran nah kalau setorannya banyak saldonya naik nah nanti kalau ada suatu saat saya menyakiti hati mbak Cici atau membuat mbak Cici kesel membuat mbak Cici tidak nyaman itu adalah sebuah penarikan nah prinsip hubungan sebetulnya kalau secara mudahnya ini ini sebetulnya salah satu teknik saja gitu ya mudahnya adalah begini hubungan kita akan menjadi baik nyaman menimbulkan rasa aman tingkat kepercayaan tinggi ketika saldonya tinggi maka banyak-banyak lama nyetor gitu tapi kalau isinya adalah penarikan 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 maka saldonya akan turun terus nah setiap hal yang baik tadi itu apa tadi prinsip cinta dari KLA tadi ya atau apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tina soal menjaga komunikasi itu semua adalah bentuk-bentuk setoran nah silahkan dipastikan bahwa saldo rekeningnya naik terus nah apalagi yang bisa untuk mengisi untuk setoran untuk setoran salah satu yang paling besar itu adalah mengenali anak kita atau pasangan kita itu seperti apa kebutuhannya terutama bahan bakar cintanya manusia itu punya lima bahan bakar cinta ya bahan bakar cinta ini akan mengisi tanki cinta nah ini setoran ini ya tetapi bahan bakar seperti kendaraan bahan bakar itu beda-beda pesawat gak bisa dikasih diesel dia perlu astur tapi sepeda motor dikasih astur rusak gitu sama tanki cinta tanki cinta orang-orang yang kita cintai itu bahan bakarnya lain-lain kalau kita mengenalinya kita bisa mengisinya memberikan setoran terus-terusan sehingga tanki cintanya makin tinggi apa saja lima itu satu waktu ada anggota keluarga kita yang apa bahan bakar cintanya waktu maka berikanlah waktu dedicated ya one-on-one dengan dia yang kedua kata-kata kata-kata pendukung orang-orang yang bahasa bahan bakar cintanya adalah kata-kata pendukung itu dia sering senangnya diajak ngobrol dipuji nah itu ketika kita banyak ngobrol sama dia dia akan merasa dicintai saya duga-duga Mbak Cici itu bahan bakar cintanya adalah ngobrol gitu ya Mbak ya insya Allah yang ketiga adalah pelayanan jadi kalau kita punya anak yang bahan bakar cintanya adalah pelayanan maka apa namanya bantu dia untuk mengerjakan tugas bantu dia untuk membersihkan kamar itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang keempat sentuhan fisik jadi diuyel-uyel dipeluk-peluk itu juga bahan bakar cinta dan yang terakhir hadiah anak-anak yang bahan bakar cintanya adalah hadiah itu senang sekali bawa oleh-oleh itu yang kalau ibunya pergi atau bapaknya pergi pertanyaannya nanti beliin aku ini ya bapak nanti bahan bakar cintanya bahan bakar cintanya adalah hadiah karena itu setorlah banyak-banyak supaya cintanya penuh dan itu berupa itu adalah rekening mengisi rekening bank hubungan gitu Mbak Cici saya mau sharing itu aja yang teknik banget untuk meredakan pertanyaan apa meredakan curiosity dari banyak teman-teman yang tadi bertanya soal bagaimana membangun hubungan yang baik nah kembali ke pertanyaan untuk saya fondasi keluarga yang bagaimana yang penting untuk ketangguhan untuk ketangguhan keluarga gitu sebetulnya tadi sudah sempat saya bahas ya bahwa bahwa yang diperlukan itu sebetulnya adalah fondasi yang sangat kuat dalam bangunan keluarga itu tapi mungkin yang ditanyakan sebetulnya adalah sehari-harinya akan seperti apa sehari-harinya itu kalau dalam kondisi pandemi COVID-19 maka yang dibutuhkan adalah memperbesar saling percaya di dalam keluarga gitu kemudian rasa saling apa namanya jadi jadi gini ngobrol sering-sering dengan anak-anak dan semua anggota keluarga yang lain bahaslah bagaimana pandemi COVID-19 ini mau dihadapi secara bersama-sama misalnya kita perlu untuk mengurangi pengeluaran ngobrol dengan anak-anak dan pasangan apa saja kira-kira yang perlu untuk dikurangi kita bisa berhemat dimana aja bantu anak-anak untuk terlibat aktif berkontribusi membangun keluarga ini kalau kita berangkat dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka karena kita saling adil dan seimbang maka nanti forum itu akan justru menjadi forum untuk musyawarah keluarga yang baik dan itu akan bisa memperkuat keluarga sementara untuk ketahanan ekonomi masyarakat di desa ini menarik sekali karena Pak Lura Panggung Harjo Pak Mas Wahyudi itu bekerjasama dengan jaringan busurian itu membuat prototyping program pengelolaan keuangan keluarga berbasis desa jadi kami mengajari warga masyarakat desa di Panggung Harjo untuk mengelola keuangannya dengan baik karena kita ini sering dikasih program entrepreneurship tapi gak dikasih kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir kita tentang mengelola keuangan padahal uangnya banyak kalau cara berpikirnya masih salah tetap aja akan miskin karena uang yang datang banyak sakruk itu gak akan bisa dikelola untuk jadi resources jangka panjang nah menarik sekali karena kemudian di desa Panggung Harjo sekarang Pak Lura Panggung Harjo memutuskan untuk membuat klinik keuangan keluarga menjadikan ekonomi keluarga sebagai indikator keberhasilan pembangunan masyarakat desa di Panggung Harjo nah hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh desa bagaimana desa kemudian bisa membuat program-program yang memang menjawab ketidakpastian sosial ekonomi itu apakah ada lumbung pangan desa apakah ada gerakan bersama untuk saling mendukung keluarga misalnya itu semuanya bisa didorong oleh pemerintah desa tapi lokusnya itu nanti adalah lokus keluarga bukan lokus desa gitu nah kalau ini bisa kita lakukan maka sebetulnya pandemi ini bisa dihadapi bersama-sama memperkuat memperkuat keluarga dengan membuatkan program-program penguatan si keluarganya tapi juga pada saat yang sama membuat program-program di tingkat desa yang akan memperkuat pendekatan komunitas untuk menjaga keluarga gitu Mbak Cici kita masih punya waktu sembilan menit mudah-mudahan kita bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya ada pertanyaan-pertanyaan lagi dengan tadi responnya sudah sangat baik bagaimana tips-tips yang menjadi inspirasi dan oleh-oleh kita dan karena waktu masih ada ya mudah-mudahan ada pertanyaan oke ini ini ada untuk Mbak Lisa ya musrembang ramah keluarga sepertinya masih jauh sekali mengingat prosesnya sering diplesetkan berdasarkan pengalaman bagaimana ya strategi berhasilnya ini tips lagi mencari inspirasi dari dari forum ini gitu nah saya ini ada satu lagi dari Mbak Anisatul Hamida dari Simpur Rahima Fatayak Bondowoso kepada Mbak Lisa mohon diceritakan bagaimana cara Gus Dur dan bunyai cinta pendidik putra-putrinya nah ini apa tips-tips beliau sehingga putri-putrinya orang hebat semua bagaimana beliau berdua mengatur waktu dengan kesibukan yang sama-sama pada ini belajar dari pengalaman praktis berkeluarga berkeluarga Almarhum Gus Dur dan ibunya Sinta Nuria nah satu lagi dari Amonius Amolisi Gulok kondisi desa dan keluarga pada masa COVID-19 ini mengalami situasi krisis ekonomi maupun mental dan juga psikologis tentu mengharapkan dukungan dari pihak lain sumbangan pemikiran dan juga harapan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran keluarga dalam menghadapi new normal apalagi ekonomi keluarga sedang turun-turun turun-turun nah itu yang ditanyakan ada satu lagi nih aduh banyak sekali penggemarnya boleh ini yang terakhir menyambung pertanyaan di atas penguatan keluarga tidak hanya oleh orang tua saja tapi peran pemangku kebijakan sangat penting bagaimana melibatkan pendes terlibat dalam penguatan keluarga karena dasarnya perlindungan anak tidak cukup hanya pada lumpuh pada pengastuhan orang tua saja jadi anak-anak adalah tanggung jawab semua masyarakat maupun pemerintah keren-keren pertanyaannya monggo waktunya tidak banyak tapi mudah-mudahan kita bisa membagi 5 menit ini 2,5 menit 2,5 menit untuk Prof Dina dan Mbak Elisa silahkan Prof Dina terima kasih ini saya menekankan saja tadi yang sudah dikemukakan oleh Kak Ela ya bahwa sebetulnya untuk ketahanan keluarga itu merupakan hasil interaksi antara kekuatan di dalam keluarga itu sendiri kemudian kekuatan komunitas dan kekuatan budaya jadi kita bisa meramu tiga kekuatan ini di dalam perwujudannya dan cara yang paling efektif di dalam mengatasi krisis ini yang tadi membangun kebersamaan kekuatan bersama di keluarga komunitas maupun di budaya salah satu contohnya adalah budaya saling peduli dengan warga komunitas ini salah satu contoh karena saya tinggal juga di desa di salah satu desa tangga saya yaitu dia menyediakan papan untuk mencantelkan sayuran bahan makanan jadi siapapun bisa mencantelkan di situ dan siapapun bisa memberi ini saya kira salah satu bentuk saling kerjasama antar keluarga ini merupakan satu budaya tadi yang bagus budaya gotong royong kemudian juga kekuatan komunitas ada saling peduli ini juga menjadi satu strategi ini contoh baik yang bisa ditiru selain tadi secara makro tentu saja dengan kebijakan-kebijakan regulasi-regulasi untuk menghadapi krisis ini ini saya juga penting kemudian tadi kalau di perangkat desa menurut saya hal yang paling penting harus dilakukan adalah contoh jadi saya kira prioritas 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 untuk pembangunan ini akan menjadi contoh kalau misalnya dalam kondisi seperti ini masih sangat mementingkan infrastruktur katakanlah begitu daripada mengutamakan kesehatan ini juga akan dilihat oleh masyarakat jadi saya pikir dalam tatanan norma baru ini nanti secara kelembagaan itu juga harus memikirkan prioritas mungkin pada saat ini prioritas itu perlu dibedakan dengan pada situasi yang bukan krisis ini saya kira dalam konsep pengambilan kebijakan secara makro ini akan mempengaruhi juga bagaimana keluarga itu akan merasakan jadi kalau tadi intervensi mikronya adalah membangun kohesivitas dan fleksibilitas oleh anggota keluarga maka intervensi makronya ini bisa dilihat dari kebijakan kebijakan regulasi yang itu dibuat oleh para pemangku kepentingan saya kira itu kata kuncinya adalah kerjasama tadi antara keluarga komunitas dan juga kekuatan budaya yang ada ini kearifan lokal itu perlu terus dilestarikan demikian Mbak Cici Maturnuun terima kasih Profina atas jawabannya dan berikutnya Mokgo Alisa oke saya mau jawab dulu untuk yang teladan Gustur itu ya teladan Gustur dan Ibu Nuria karena itu yang paling mudah saya jawab tapi saya mau memberikan satu contoh kasus saja jadi pada saya SMA dulu biasanya urusan keluarga itu adalah urusan komandannya itu adalah Ibu saya jadi walaupun ada keputusan Ibu saya yang mungkin menurut ayah saya menurut Gustur itu enggak tepat atau beliau tidak sepakat beliau tetap akan meminta anak-anaknya untuk mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Ibu jadi itu dasarnya itu dulu kemudian yang kedua jadi urusan anak-anak semuanya di tangan Ibu lalu suatu hari rapot saya pengambilan rapot itu di SMA ujuk-ujuk yang datang Gustur padahal saya tahu beliau itu sudah dua minggu tidak pulang karena sedang pergi berkeliling Soan Kiai-Kiai terus saya heran kok Bapak datang ke sekolah terus saya tanya gini kok Bapak yang ambil rapot Pak terus jawaban beliau begini ya soalnya ibumu lagi jadi panitia hari ibu nasional gitu padahal ibu saya itu jadi panitia itu di Jakarta sementara Bapak saya itu sedang berkeliling di Jawa Timur sudah dua minggu tidak pulang jadi oh yaudah oke saya terima aja gitu terus kemudian Gustur mengambil rapot menyerahkannya kepada saya lalu bilang begini udah ya Bapak tak balik ke Jawa Timur loh berarti Bapak kesini cuma ngambil rapot aku iya gitu nah Gustur dan Ibu Nuria itu Mbak tidak banyak menasehati kami tapi beliau langsung menjadi Uswatun Hasanah dan dari situ saya belajar bahwa perempuan kepentingan perempuan tetap adalah kepentingan yang juga sama tingginya dengan kepentingan anak maupun kepentingan suami dan saya belajar tentang keadilan itu dari sikap Gustur yang seperti itu dan itu berkali-kali terjadi dalam kehidupan kami sehingga dari situ kami belajar bahwa apa menjadi orang yang adil itu adalah yang paling penting kemudian yang kedua menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat itu juga menjadi jalan hidup yang kemudian sangat subur di dalam keluarga kami itu aja sih tidak ada nasihat-nasehat dan lain-lain itu gak ada Mbak Cici itu murid langsungnya Gustur dan Bunur Ria beliau tahu banget lah bagaimana ibu bapak saya itu memang tidak suka nasihat-menasehat menasehati waktu saya lulus program psikolog dari UGM saya duduk dengan Gustur dan Gustur bilang begini kamu habis ini mau ngapain kalau kamu mau mengejar karir gak mau nikah gak apa-apa loh jangan sampai kamu menikah itu karena merasa ditekan oleh lingkungan Bapak mendukung pilihan apapun kamu mau ngapain Bapak dukung nah yang seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu saya dan Ibu saya yang fenomenal tentu saja waktu saya menikah kemudian kami sedang rapat pernikahan kemudian tradisi apa saja yang mau diambil lalu Ibu saya menyatakan begini semua acara tradisi oke kecuali mencuci kaki suami gitu karena saya tidak melahirkan dan membesarkan anak-anak perempuan saya untuk menjadi hamba laki-laki manapun gitu itu fenomenal fenomenal banget bagi saya bagi saya kemudian itu menjadi pegangan bahwa saya adalah hamba Allah dan hamba Allah hanya saya tidak menghamba pada yang lain tidak kepada orang lain bahkan itu suami saya juga tidak karena dia juga adalah hamba Allah begitu itu Mbak Mbak Anissa apa namanya dari saya terus kemudian untuk apa musren bang ramah keluarga memang masih menjadi menjadi PR nanti yang bisa jawab itu sebetulnya Bawah Yudi karena Bawah Yudi yang sudah mengaplikasikannya kami juga waktu itu terkait-kaget ketika kemudian isu keuangan keluarga ini dibahas secara khusus di dalam musren bang bahkan ada klinik itu Mbak Cici ada satu pertanyaan Mbak Cici yang menurut saya sangat penting ada di question and answer yaitu tentang meran ayah boleh gak saya jawab walaupun tadi gak diungkap Mbak Cici sepanjang menit boleh boleh sepanjang menit satu menit boleh jadi dalam situasi seperti sekarang peran ayah justru menjadi sangat penting sampai saat ini masih banyak anak yang menganggap ayah itu setengah dewa sangat penting sangat dihormati sangat ditakuti tetapi tidak hadir dalam keseharian nah pandemi ini menghadirkan ayah secara fisik di dalam keluarga sekarang PR-nya adalah bagaimana bagaimana tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga hadir secara utuh baik fisik mental spiritual gitu dan ayo jadi ayah yang meng apa ya embracing itu apa menerima peran ini secara utuh merangkuh menerima peran ini secara utuh anak-anak kita menunggu peran kita laki-laki yang berdaya akan menghasilkan anak-anak yang berdaya bagaimana caranya banyak cara untuk belajar ya banyak cara untuk belajar kebetulan LKK baru beberapa hari yang lalu menyelenggarakan webinar terkait juga salah satunya tentang peran ayah begitu karena ayah yang tidak hadir itu dia menimbulkan gini-gini kalau ayahnya memang tidak ada kalau memang dia single parent apapun sebabnya itu anak tidak terpengaruh besar tapi kalau ayahnya itu secara formal dan fisik ada tetapi tidak bisa memenuhi perannya secara utuh itu dampaknya besar kepada anak karena anak merasa tertolak merasa tidak dicintai dan ujungnya nanti ada problem-problem attachment di kemudian hari itu yang tidak kita inginkan begitu terima kasih Mbak Cici terima kasih banyak Mbak Risa Profina ini siang dan sore yang luar biasa yang bekali kita dengan banyak lesson learn dan juga penggiran-penggiran cemerlang ke depan PR untuk desa dan untuk Indonesia ada satu hal yang ingin saya gabis bawahi sangat sangat singkat bahwa sangat diharapkan peran peran pemerintah dari desa hingga pusat untuk menelurkan kebijakan kebijakan dan juga penegakan kebijakannya yang pro keluarga yang pro keluarga ada banyak nilai-nilai yang tadi sudah diusulkan termasuk juga kearifan tradisi tapi kearifan tradisi harus juga seperti tadi Lisa bilang kita harus kritis terhadap perkembangan dan warisan karena mungkin yang dulu cocok sekarang gak cocok atau ada yang berbeda nah banyak tips-tips yang sudah di berikan dan juga mungkin karena kita dilahirkan dibesarkan gak ada pendidikan untuk orang tua kita tumbuh ngarang-ngarang sekarang mungkin saatnya itu dipikirkan sebagai long life sebagai seumur ayat seumur hidup hingga misalnya tadi eyang-eyang pun karena beliau-beliau adalah pengasuh jadi beliau-beliau juga mungkin dikasih porsi-porsi untuk belajar kembali menjadi pengasuh yang baik mendukung mereka ada dalam webinar yang lain ada usulan kalau sekarang ada paut kenapa gak ada paul jadi pendidikan anak usia dini tapi juga pendidikan lanjut usia jadi kalau itu mungkin bisa dipikirkan juga termasuk juga parenting untuk bukan hanya ibu tapi orang tua ayat juga yang terima kasih banyak semua panelis Pak Sabto Mbak Ella Profina dan Mbak Lisa dan terima kasih banyak untuk peserta Kongres Sobat Kongres sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kami di sini akan menjadi hal-hal baik yang akan kita petik buahnya bukan hanya sebagai paparan dan ngomong-ngomong saja secara praktis titip untuk Indonesia pro keluarga keluarga Indonesia di masa depan harus lebih menjadi perhatian dan lebih keren lagi terima kasih banyak sekali lagi saya kembalikan kepada Panitia selamat sore selamat sore ibu kita beri aplaus untuk sesi kali ini luar biasa sekali ibu Cici terima kasih karena sudah mengasuh seri ini dengan teduh sudah memberikan paparan yang inspiratif kalau saya pribadi sungguh berharap akan ada banyak sekali pemimpin seperti Pak Hastokulon Progo dan Pak Wahyudi Panggung Harjo untuk Indonesia dan terima kasih Mbak Ella sudah memberikan paparan yang renyah dan mudah dikunyah juga untuk Profesor Tina yang sudah berbagi bersama kami terus ada Mbak Alisa Wakit yang sudah memberikan wow luar biasa sekali paparannya lengkap syarat padat sehat saya serasa kuliah satu semester tapi hanya dalam waktu beberapa saat saja efektif dan caranya menyenangkan rasanya saya pengen banget peluk Mbak Alisa tapi gak bisa jadi kita foto bersama aja yang videonya masih dimatiin mohon start video sekarang kita akan foto bersama sudah siap semuanya oke ya teman-teman Panidia sudah siap saya hitung satu dua tiga oke satu kali lagi mungkin bisa pakai gaya bebas yang lebih heboh satu dua tiga oke terima kasih banyak besok adalah hari yang terakhir seri webinar kita masih punya dua seri yang pertama pagi kita akan bahas soal kewarganegaraan merumuskan pola relasi baru warga desa dan negara untuk tatanan Indonesia baru dan di sesi siang sampai sore kita punya bahasan tentang komunikasi media dan influencer merumuskan kebijakan komunikasi publik dalam tata pemerintahan desa menuju Indonesia baru ya terakhir saya ingin mengutip quote yang bagus banget dari Mbak Alisa tadi ketangguhan keluarga ketangguhan bangsa dari kawasan kampung Mataraman Panggung Harjo Sewan Bantu saya endasulis teori ini mewakili segena panitia yang bertugas hari ini mohon pamit terima kasih atas kebersamaan Anda kita ketemu lagi besok salam budaya desa acara ini terselenggara atas kerjasama sanggar inovasi desa dengan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi komisi pemberantasan korupsi GIZ dan kementerian pendidikan dan kebudayaan serta didukung oleh selamat menikmati yang hebat dari desa sederhananya yang hebat dari desa dalam jujurnya yang hebat dari desa kemandi terima kasih atas terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thanks Terima kasih. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta didukung oleh... Terima kasih. 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 Terima kasih.